yang terputuskan MK untuk dalam pengambilan keputusan Undang-Undang KPK. Di sini telah hadir para pakar-pakar yang bisa menjelaskan itu kepada kita dan apapun saya sebagai topan itu berharap apapun nanti yang disampaikan oleh para narasumber supaya kita bisa mengambil dan memetik hikmah dari semua itu dan bagaimana kita dalam menikmati Undang-Undang KPK tersebut. Demikian dari saya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Wilfred atas sambutannya. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Saudara Muhammad Alfi Di Skorvianto selaku moderator kita dalam kegiatan webinar hari ini. Kepada Saudara Alfi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Hidayani Pemanasari Selaku MC Keci kita pada pagi hari ini yang telah memberikan alih acara kepada saya, moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfi Di Skorvianto yang akan memimpin jana webinar pada hari ini. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk on camera selama berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah keempat pemateri menyampaian materinya. Diberitahukan juga kepada semua peserta akan ada tiga hadiah untuk tiga penanya terpilih di akhir. Namun, sebelumnya izinkanlah saya terlebih dahulu untuk menyampaikan para pembicara dan para peserta sihombing SHM berlaku dosen imun perundang-undangan yang kami hormati Bapak Tandiasa SHMH selaku aksi yang kami hormati Hemawan SHMH selaku dosen hukum Tata Negara Universitasila kami hormati juga Fokus Konsaudara Muhammad Aldimas Ramadhan yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar Fokus Konstitusi yaitu Saudara Wilfred J.C. Sofriari serta hadirin peserta seminar yang saya sayangi Selamat pagi Salam sejahtera Bapak-bapak dan teman-teman yang kami hormati Sebagaimana tercantum pada tema seminar kita pada keempatan hari ini Kita akan membahas tentang menyelisik dissenting opinion dalam pengujian familiar undang-undang KPK Kemudian, membicarakan mengenai kita pada hari ini dimana kita tahu bahwa telah terjadinya dissenting opinion yang khususnya terjadi pada undang-undang KPK sendiri Hal ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan pro maupun konfa di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap konstitusi sebagai lembaga terkaya Pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh para nangasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini Diberitahukan juga setiap narasumber diberikan waktu masing-masing lama 15 menit Baiklah, untuk mempertingkat waktu langsung saja saya bacakan terlebih dahulu dari CV singkat dari pembicaraan pertama yaitu Pak Dokter Ekanansi Hombing SHM PUM Untuk CV beliau beliau telah menjalani S2 ilmu hukum di Universitas Sumatera Utara kemudian beliau juga melanjutkan S2 dan S3 nya di ilmu hukum Universitas Sumatera Utara untuk pengalaman kerja beliau pernah di Divisi Regulasi dan Pemerintahan Daerah Mahutama beliau juga Wakil Ketua dari Kimpunan Penelit Indonesia Sumatera Utara beliau juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara beliau juga Fakultas Sariah Hukum UIN Sumatera Utara serta anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia Baik, dengan telah dibacakannya CV tersebut maka dipersilahkan kepada Bapak Dokter Ekanemsi Hombing SHM HUM untuk menyampaikan materinya terima kasih kepada Abang Gita Alfie selaku moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam damai sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Damu Budaya salam kebajikan bahagia sekali saya disini hadir di tengah-tengah adik-adik para pakar para guru-guru kami untuk menyampaikan materi terkait dengan adanya disenting opinion pada saat pemujian formal Undang-Undang KPK sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Abang-abang saya yang sudah sangat dikenal para narasumber yang pertama saya ingin menyapa Abang-abang Dr. Ibnu Sina Chandranegara kemudian kepada Abang-abang kita Victor Santo Sotandiasa kemudian juga Abang-abang Dr. Ilham Hermawan dan salam hormat saya juga buat para panitia yang sudah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga pada saat ini acara dan insya Allah sampai akhir acara tidak mengalami kendala yang berarti baik saya diamanahkan sebenarnya untuk menyampaikan materi terkait bagaimana sih sebenarnya mekanisme pembentukan Undang-Undang KPK ditinjau dari ilmu perundang-undangan saya tidak akan masuk kepada proses peracara secara formal maupun substansi dari pekujian formal itu sendiri judul materi yang saya bawakan adalah Undang-Undang KPK perspektif ilmu perundang-undangan tentu berbicara ilmu perundang-undangan tidak terlepas dari tiga aspek yang akan dikaji oleh ilmu perundang-undangan yaitu terkait dengan metode kemudian teknik perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan nah materi yang akan saya sampaikan nantinya ini lebih mengarah kepada bagaimana sih dari perspektif ilmu perundang-undangan khususnya terkait dengan proses dari pembentukan Undang-Undang KPK namun belum masuk kepada bagaimana sih sebenarnya Undang-Undang KPK itu jila dipedah dengan ilmu perundang-undangan saya sampaikan terlebih dahulu beberapa gajian teoretik yang melatar-belatangnya berbicara terkait dengan hakikat dari produk legislasi kalau kita baca dari apa yang pernah disampaikan oleh Binawan bahwasannya legislasi ini sebagai kata serapan yang berakhiran ini menunjukkan pada suatu proses jadi kata proses ini mendapatkan penekanan karena ini merupakan salah satu kunci untuk memahami logika legislasi nah kemudian beliau juga menyatakan bahwasannya dalam proses ini terkandung pemahaman akan tahap-tahap yang harus dilalui oleh pelaku yang berinteraksi jadi kalau kita kaji dari sisi gramatikal yang disampaikan oleh Binawan bahwasannya memang proses itu sangat penting sekali kalau berkaca dari apa disampaikan oleh Binawan dan bahkan dalam proses terkandung pemahaman akan tahap-tahap yang harus dilalui sehingga berbicara produk legislasi maka kita tidak boleh melepaskan pembicaraan terkait dengan proses nah kemudian ada beberapa ahli yang sudah menyampaikan atau mengutarakan bagaimana sih sebenarnya peraturan perundang-undangan yang baik itu jadi memang ini hanya beberapa saja yang saya uraikan yang pertama mungkin dari Bapak Al-Mahrum Okamahindra beliau pernah menguraikan bahwasannya persyaratan peraturan perundang-undangan itu dikatakan baik apabila yang pertama beliau katakan secara idil mentransformasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kita tahu bahwasannya berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011 dinyatakan bahwasannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara nah kemudian menurut Okamahindra selanjutnya bahwasannya peraturan perundang-undangan itu dapat dikatakan baik apabila secara konstitusional ini bersumber dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 nah kemudian selanjutnya pembentukannya dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik kemudian materi muatannya sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan nah di mana kita bisa lihat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undang yang baik ini itu kita bisa lihat di terujuk dari undang-undang 12 tahun 2011 yang memuat secara langsung apa-apa saja yang menjadi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik begitu juga apa yang menjadi asas materi muatan nah kemudian dikatakan Oka selanjutnya bahwasannya peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik itu harus bersifat responsif responsif terhadap aspirasi masyarakat dan antisipasi terhadap masyarakat daerah globalisasi dan teknologi informasi yang semakin canggih jadi memang karena memang peraturan perundang-undangan ini harusnya memang bersifat prospektif maka dia harus responsif menampung dinamika masyarakat yang berkembang nah kemudian peraturan perundang-undangan dikatakan baik selanjutnya dia harus komunikatif dalam arti dapat dipahami secara baik sama dan mudah sehingga hal ini beraitan erat dengan seragam bahasa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan jangan sampai apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tidak dipahami oleh masyarakat sehingga pada akhirnya terjadi pengabayan terhadap peraturan perundang-undangan telah diundangkan nah kemudian dikatakan Okamahendra selanjutnya bahwasannya peraturan perundang-undangan itu dikatakan baik harus lengkap dalam arti bahwa isi peraturan perundang-undangan itu harus mencakup aspek esensial yang diperlukan dan dilengkapi dengan peraturan-peraturan perlaksanaannya jadi jangan sampai peraturan itu menggantung menggantung misalnya ketika kita atur tidak operasional karena memang peraturan-peraturan perlaksanaannya tidak tersedia nah kemudian peraturan selanjutnya menurut Okamahendra bahwasannya peraturan perundang-undangan yang dikatakan baik itu harus dipublikasikan harus dipublikasikan kemudian disosialisasikan secara luas dan atau mudah diakses oleh publik walaupun memang pada saat ini berdasarkan tahun 2012 tahun 2012 penyebaran luasan itu tidak termasuk lagi dalam hapan pembentukan peraturan perundang-undangan nah kemudian selanjutnya dikatakan Okamahendra bahwasannya peraturan perundang-undangan itu dikatakan apabila memang menggunakan bahasa hukum yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar karena pada prinsipnya meskipnya peraturan perundang-undangan namun pada prinsipnya ini kan tetap menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar nah kemudian ini ada salah satu teori yang lahir pada tahun 1964 yang disampaikan oleh seorang naturalis jadi pada saat itu memang pandangan dari Lone Fuller ini sangat kontroporsial karena dia menekankan moraliti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di saat pada saat kemunculan teori ini memang dominasi dari positifisme itu sedang sangat berkembang sekali nah Lone Fuller jadi menyampaikan beberapa hal ada delapan prinsip formal jadi dikatakan kalau di punya Cibli itu dikatakan delapan prinsip formal inner morality of law dari Lone Fuller jadi beliau menyatakan bahwasannya suatu peraturan perundang-undangan itu akan gagal apabila tidak memenuhi delapan prinsip yang disampaikan oleh Biau prinsip beliau ini sangat dikenal dengan inner morality of law yang pertama beliau katakan bahwasannya peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi generaliti generaliti ini atau generalitas ini berkaitan dengan keumuman suatu norma di dalam peraturan perundang-undangan jadi di dalam peraturan perundang-undangan ini harus bersifat umum ini yang dikatakan oleh Hans Kelsen ini suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat umum tidak merujuk kepada subjek atau objek tertentu jadi ini belum terkait dengan materinya akan tetapi ini lebih kaitannya dengan tampilan normanya nah kemudian selanjutnya dikatakan loan caller bahwasannya peraturan perundang-undangan itu tidak akan gagal apabila memenuhi publicity atau publicitas apa ini publicitas bahwasannya pada prinsipnya peraturan perundang-undangan akan akan diberlakukan kepada masyarakat maka dari itu seyogianya masyarakat mengetahui bahkan sejak awal sampai dengan pengundangan dalam publicitas ini sebenarnya kita tidak bisa hanya mengandalkan pada teori fiksi hukum meskipun teori fiksi hukum itu kita adopsi tetapi kita tidak serta-merta menggantungkan publisitas ini kepada teori fiksi hukum pemerintah harus atau pembentuk undang-undang harus berupaya sedemikian rupa agar peraturan perundang-undangan ini diketahui secara luas oleh masyarakat sehingga pada akhirnya masyarakat akan setelah mengetahui dan diharapkan akan mematuhinya bagaimana masyarakat mau mematuhi sementara masyarakat tidak mengetahui itu yang dikatakan oleh Lord Poller kemudian menurut Lord Poller selanjutnya bahwasannya harus bersifat prospektivitas harus futuristik jadi harus bisa peraturan perundang-undangan itu harus bisa berjauh ke depan seperti itu kemudian selanjutnya dikatakan oleh Lord Poller bahwasannya peraturan perundangan itu harus memiliki kejelasan dan dapat dipererti hampir sama apa yang dikatakan oleh Okamah tadi dengan kejelasan dan dapat dipererti ini kaitannya juga dengan ragam bahasa yang dipergunakan kemudian Lord Poller menyatakan bahwasannya peraturan perundangan perundangan itu akan baik apa bisa konsisten konsistensi ini apakah dari sudut normanya antara satu pasal dengan pasal yang lain tidak saling berbenturan kemudian dikatakan beliau bahwasannya peraturan perundangan yang baik itu praktikability jadi bersifat praktis sehingga dapat dengan mudah atau berdaya guna kemudian peraturan perundangan juga harus dapat menciptakan yang stability atau stabilitas jadi kalau peraturan perundangan pada akhir yang tidak dapat memberikan stabilitas maka itu tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundangan yang baik seperti itu kemudian terkait dengan kongruensi ini terkait erat dengan keselarakan jadi setiap peraturan perundang-undangan itu harus berupaya menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan seperti itu nah itu beberapa prinsip moral yang disampaikan oleh Lone Fuller nah kemudian Thunder Please ini merumuskan beberapa sering kita sebut sebagai asas formal jadi asas formal ini beliau menyampaikan bahwasannya apa-apa saja asas yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan perundang-undangan secara formal maka yang perlu diperhatikan adalah asas tujuan yang jelas jadi tidak boleh ada hadir peraturan perundang-undangan tanpa kejelasan tujuan jangan hanya untuk kepentingan sekelintir atau kepentingan tertentu ini peraturan perundang-undang dihadirkan padahal tujuannya tidak begitu jelas hanya untuk mengakomodir kepentingan beberapa kelompok misalnya seperti itu kemudian panderblis juga menyatakan bahwasannya asas selanjutnya secara formal peraturan perundang-undangan itu harus dibentuk atau ditetapkan oleh organ atau lembaga yang depan saya kira kalau dalam konteks undang-undang KPK organ atau lembaga sudah depan kemudian ada asas perlunya pengaturan ini merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternatif maupun relevansi dibentuknya jadi dibentuknya peraturan untuk menyelesaikan problem pemerintahan jadi memang perurgensi dari pengaturan ini pada prinsipnya untuk mengatasi problematika-problematika yang sedang berkembang di mana kemudian asas formal selanjutnya menurut panderblis dapat dilaksanakan jadi pada prinsipnya dengan peraturan perundang-undangan ini kan sebenarnya tidak ada yang murah dalam peraturan perundang-undangan akan sangat disayangkan apabila misalnya ketika diundangkan dia tidak dapat dilaksanakan jadi paling tidak harus efek setelah dia berlaku nah kemudian asas formal selanjutnya menurut panderblis ini juga terkait dengan asas konsensus nah ini juga sangat penting sekali bahwasannya kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang disimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen karena memang peraturan perundang-undangan itu organ pembentuk peraturan perundang-undangan ini kan sebenarnya manifestasi dari apa namanya kedaulatan rakyat maka dari itu harus ada yang namanya konsensus atau kesepakatan ya seperti itu nah kemudian beberapa apa yang disampaikan ahli tadi kemudian diakomodir oleh undang-undang nomor 12 tahun 2011 saat ini sudah diubah jadi dengan perubahannya undang-undang 15 tahun 2011 nah asas-asas formal tersebut kemudian dimanifestasikan dalam asas-asas diingatkan kembali waktu tinggal 5 menit lagi nah nah kemudian saya lanjut saja nih ya nah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ya telah ditetapkan di dalam undang-undang 12 tahun 2011 perencanaan tahapan-tahapan yang harus dilalui ada perencanaan ini terkait dengan bahwasannya suatu perancangan undang-undang itu harus dicantumkan dalam program legislasi nasional kemudian dalam penyusunan RU harus disertai oleh Naska Akademi kemudian ada proses pengharmonisasian kemudian di pembahasan ini nanti pembahasan dengan pembahasan tingkat 1 dan tingkat 2 kemudian ini terkait dengan jumlah yang hadir kemudian ada pengesahan pengesahan ini terkait dengan kebubuhan tanda tangan presiden ketika misalnya sudah disetujui bersama oleh DPR maupun presiden nah kemudian yang tahap akhir adalah pengundangan ini proses-proses yang harus ditempuh oleh pembentukan peraturan perundang-undangan satu pun tidak boleh tahapan yang terlewati dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan nah bagaimana dengan undang-undang KPK berkaca dari berbagai teori dan kemudian berbagai aturan yang telah diuraikan tadi bahwasannya dalam pembentukan undang-undang KPK dan isunya itu memang pada saat itu dan ini juga masuk ke dalam permohonan pengujian materi undang-undang KPK dimana memang pada saat itu dikatakan bahwasannya RU KPK ini katanya tidak masuk ke dalam prolegnas melainkan dibahas begitu saja dibahas begitu saja nah ini tentunya menjadi apa namanya menjadi polemik di masyarakat pada saat itu karena tidak masuk prolegnas tetapi pembentukannya sangat ekspres sekali menjadi undang-undang KPK nah ini tentu secara aturan secara secara formal secara kasat mata berdasarkan peraturan perundang-undangan memang ada salah satu ayat yang menunjukkan bahwasannya sebenarnya bisa saja bisa saja RUU suatu rancangan undang-undang itu tidak dicantumkan tidak tercantum dalam prolegnas di undang-undang 12 tahun 2011 bagaimana telah diubah 15 tahun 2011 ada norma yang menyatakan bahwasannya dalam keadaan tertentu boleh diajukan RUU yang tidak dalam prolegnas dalam keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi nasional ini juga harus disepakati oleh alat alat kelengkapan DPR maupun menteri yang membidangi atau kepala sebagian yang membidangi peraturan perundang-undangan hal ini mungkin yang menjadikan dasar kenapa tidak masuk prolegnas tapi ini tercantum dalam ini dibahas dan akhirnya menjadi undang-undang kemudian isu yang selanjutnya RUU ini tidak melibatkan masyarakat masyarakat dan KPK terutama sebagai user peraturan undang-undang KPK tersebut padahal masyarakat ini dan KPK ini menjadi pihak yang paling terdampak ketidak terlibatan masyarakat ini tentu ini menjadi pertanyaan karena memang singkatnya waktu pembahasan saya kira sulit untuk mempercaya bahwasannya disitu ada peranserta masyarakat walaupun memang bisa saja nanti pembentuk undang-undang menunjukkan bahwasannya telah ada partisipasi masyarakat yang dibuktikan dengan absensi namun secara esensial ini mungkin bisa menjadi pertanyaan kita bersama kemudian di dalam pengesahannya RUU ini tidak memenuhi forum seperti itu jadi ini juga beberapa pertanyaan apakah dengan adanya berbagai permasalahan itu dapat dinyatakan secara formal undang-undang KPK ini apa namanya cacat secara prosedural kalau dikatakan undang-undang KPK ini sudah sudah dinyatakan oleh mahkamah konstitusi meskipun ada dissenting opinion dia secara formal tidak memiliki permasalahan misalnya dinyatakan oleh keputusan mahkamah konstitusi namun bila berpihak dari dissenting opinion yang disampaikan oleh salah satu hakim konstitusi apalagi menyampaikan ini memang kita kenal benar bahwasannya beliau sudah sangat lama berkesimpung di bidang undang-undangan tentu beliau melihatnya dari kacamata tidak kacamata formal legalistik semata akan tetapi beliau mungkin melihat dari metanormanya bahwasannya ada permasalahan kenapa undang-undang ini dibentuk sangat cepat dan dalam kondisi tertentu yang dianggap boleh dikatakan menimbulkan banyak pertanyaan atau perdebatan pada saat itu karena pada prinsipnya kalau kita kaji kenapa masyarakat tidak dilipatkan seharusnya berkaca dari apa yang disampaikan oleh Bernard Arief Siddhartha pada prinsipnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masyarakat itu harus respect for human jadi itu harus menghormati martabat manusia dalam hal ini diwujudkan dalam melibatkan peran serta masyarakat secara aktif bukan hanya berdasarkan hanya hitung-hitung ada absensi tetapi secara substansi memenuhi esensi demokrasi itu sendiri demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik awal diskusi kita terima kasih bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dok yang telah menyampaikan baik terima kasih atas penyampaian dari pembicara pertama untuk selanjutnya kami mengadakan dua price berupa buku dari penelit Renada Media untuk tiga penanya terpilih di akhir acara untuk selanjutnya langsung saja kepada pemateri terakhir kita pemateri kedua yaitu dari Bapak Dokter Ibn Sina Candranegara SHMH selaku pakar hukum acara Mahkamah Konstitusi namun sebelumnya izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membacakan CV-nya secara singkat terlebih dahulu beriau menjalani S1 hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2007 sampai dengan 2011 kemudian beliau juga melanjutkan S2 hukumnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2011 hingga 2013 kemudian beliau melanjutkan S3-nya di Fakultas GOM Universitas Gajah Mada pada 2014 sampai dengan 2017 untuk pengalaman beliau pengalaman kerjanya beliau menjadi rektor kepala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2011 sampai dengan saat ini dan juga beliau menjadi wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2016 sampai dengan 2020 beliau juga pernah menjadi sekretaris Dewan Pengendalian Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2020 sampai dengan saat ini dan juga pengalaman kerja lainnya kemudian beliau juga terlibat dalam beberapa organisasi antara lain beliau pernah menjadi Internasional Association of Court Administrasi kemudian beliau juga Corregium University kemudian Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah lalu Association of Constitutional Law Administrative Law kemudian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara serta Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Kemudian beliau juga telah menghasilkan sebuah karya buku diantaranya yang pertama Ibn Sina Candra Negara yaitu mengenai rega English yaitu Total Media pada tahun 2015 kemudian beliau juga menampilkan buku yaitu mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam transisi politik tahun 2019 baik dengan telah dibacakannya CV tersebut maka dipersilakan kepada Bapak Dokter Ibn Sina Candra Negara SHMH untuk menyediakan materinya baik terima kasih atas kesempatannya pada moderator sekarang itu udah sebenarnya budaya membacakan CV itu sudah berkurang tinggal cari namanya di Google kemudian kira-kira isinya apa apakah isinya Facebook Instagram atau dagangan online ataupun karya-karya publikasinya itu sudah bisa ditelisik seperti itu tapi memang dalam hal semacam ini menjadi hal yang boleh tapi kalau bisa umum-umum saja biar nggak menghasilkan waktu karena mungkin yang hadir lebih banyak ingin mendengar substansinya tapi terima kasih kepada saudara moderator dan juga rekan-rekan narasumber yang lain sahabat saya Pak Dr. Eka Pak Victor dan juga Pak Ilham selamat atas fokus konstitusi yang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini dan dan memberikan pandangan luas dalam konteks bahas prihal dissenting opinion seperti itu saya kebagian posisi untuk berbicara dari segi hukum acara makamah konstitusi jadi tapi juga mengambil fokus dari konteks bagaimana itu pendapat berbeda yang dimuat dalam putusan judicial review ada beberapa referensi yang bisa dibaca dalam paparan saya sebagai mengapa saya mengemukakan A, B, dan C otomatis saya akan mereferensi kepada beberapa bahan bacaan apabila merasa belum puas karena memang powerpoint ini sebetulnya hanya poin-poinnya saja umumnya adalah beberapa hakim yang menulis dissenting opinion sering di masing-masing peradilannya itu ada Ruth Bader-Ginsburg Katalin Kelemen atau Ervan Evans yang pernah menjadi hakim juga dan terus tentang dissenting opinion karya publikasi mereka atau bahan perkulian mereka itu menjadi beberapa referensi yang kemudian bisa dibaca nanti karena mereka mengemukakan mengapa mereka berpendapat berbeda dan pendapat berbedanya tersebut umumnya dimuat seperti itu dalam putusan pengadilan karena dalam beberapa kasus misalnya Evans itu tidak memuat pendapat berbedanya tapi dia kemukakan dalam tulisan publikasi karya ilmiah dan beberapa tulisan lainnya termasuk putusan MK dan PMK nomor 2 tahun 2021 saya saya mau memulai pembahasan ini dimulai dari pengujian formil itu dulu beberapa waktu belakangan di 2019 2020 dan 2021 isu atau kemudian diskursus publik mengenai pengujian formil ini menjadi diskursus yang menarik karena alasannya ialah banyak yang mengemukakan banyak pembentukan undang-undang di periode ini periode 2019 2020 dan 2021 itu dikebut-kebut karena alasannya ajing mumpung orang gak bisa bertemu orang tidak bisa berdemonstrasi tidak bisa membuat pendapat seperti biasanya mengakibatkan pengujian formil atau pembentukan undang-undang menjadi minim partisipasi apabila kemudian menggunakan pendekatannya semacam itu maka diskusi mengujian formil ini menjadi pembahasan yang meningkat Anda bisa menyimak di trafik internet di media tahun 2019 hingga tahun 2020 2021 tulisan pengujian formil itu meningkat hampir 350% jadi saya mengecek ya trafik istilah pengujian formil itu rata-rata berkembang pembahasannya itu bukan di tahun 2009 ketika ada putusan nomor 27 tahun 2009 TMK melainkan berkembang di tahun 2019 ke tahun 2020 2021 ini berkembang tulisannya itu hampir 350% jumlahnya jadi hampir banyak tulisan mengenai pengujian formil ini berkembang sampai kepada pesan pengadilan karena memang diketahui dan dipahami bersama pengujian formil itu memang di berbagai khazanah dan pendapat para ahli memang belum ada bentuk yang jelas pakem-pakemnya dan TMK pun mengamini itu karena memang buktinya sendiri setelah diaturnya undang-undang MK di tahun 2009 pengujian formil itu menentukan mengenai batasan 45 hari sedangkan putusan MKR baru tahun nomor 79 tentang undang-undang KPK juga memuat beberapa norma atau saya sebut beberapa kaidah hukum yang akan ditarik ke dalam pengaturan kedepannya sama seperti ketika MK berwenang uji perpu perihal batas waktu 45 hari dan lain sebagainya di dalam putusan MK 79 setidaknya ada beberapa kaidah salah satunya adalah soal 60 hari pengujian formil undang-undang meskipun sebagaimana kita ketahui dalam PMK nomor 2 tahun 2001 tentang tata beracara pengujian undang-undang disitu kewenangan MK ditegaskan menggunakan frasa garis miring undang-undang garis miring perpu tetapi ketika berbicara soal 60 hari ini pengujian formulnya penekanannya dalam putusan MK ini hanya pada undang-undang lalu tentang perpu apakah 60 hari juga atau tidak berbatas ini menjadi hal yang belum muncul dalam kaidah selanjutnya karena meskipun sudah disebutkan dalam putusan MK 79 tahun 2009 60 hari ini tapi merujuk kepada istilah undang-undang bukan perpu sedangkan dalam PMK tahun 2021 itu menggunakan dua sekaligus undang-undang atau perpu terkait dengan pengujian formil lalu kemudian ada juga perihal bukti audiovisual sebagai determining evidence jadi ini juga menjadi hal yang krusial dalam pengujian formil disitu disebutkan dalam putusan MK tersebut bilang bahwa pemohon ataupun pemerintah ataupun termohon ataupun DPR DPR itu jangan cuma pakai surat pembuktiannya pembuktian yang menentukan itu adalah audiovisual khususnya berkaitan dengan kehadiran dalam hal pengambilan keputusan ataupun pembahasan dan ini sebenarnya saya menyebutnya apa ya merubah juga pola ataupun orientasi dalam serata bukti di hukum acara MK khususnya pengujian formil yang sudah tersusun menurut PMK nomor 2 tahun 2021 karena alasannya dalam PMK tersebut sebenarnya kalau dilihat dari serata yang paling tinggi ya pembuktian surat tetapi MK disitu bilang bahwa surat itu tidak begitu penting paling krusial itu adalah audiovisual khusus dalam hal membuktikan tentang kehadiran seperti itu nah ini ada hal-hal yang penting karena dilihatkan dengan hukum acara ini RPH putusan KPK ini pada tanggal 18 dan 19 April 2021 kalau dibaca dengan putusan terakhir itu disebutkan bahwa RPH dilaksamakan dua hari 18 dan 19 April 2021 tapi kalau masih ingat beberapa hari sebelumnya tanggal 14 April 2021 MK menetapkan PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang menghapus atau membatalkan atau menggantikan PMK nomor 9 tahun 2020 tentang hal yang sama meskipun saya juga tidak pernah membaca atau mengetahui atau diumumkan oleh MK ada PMK nomor 9 tahun 2020 tapi dalam ketentuan penutupnya disebutkan bahwa ini menggantikan PMK nomor 9 tahun 2020 tentang hal yang sama jadi dalam kurang 100 tahun ada perubahan PMK yang PMK 9 tahun 2020 tidak dipublikasikan di website dan saya juga tidak mengetahui bahwa itu ada saya mengetahuinya bahwa ada PMK nomor 5 tahun 2006 tentang pedoman pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi jadi dalam buku yang baru akan mungkin terbit beberapa bulan kemudian tentang hukum acara ya saya tidak bisa melisik PMK nomor 9 tahun 2020 ini hal yang krusial dulu soal tanggal jadi 4 hari kemudian MK menambahkan sebagian ketentuan dalam PMK yang diterbitkan 4 hari sebelumnya jadi mungkin baru 4 hari kemudian menyadari ada kekurangan dalam PMK tersebut hanya menentukan 45 hari sebagai tenggang waktu dan tidak ada 60 hari sebagai batas waktu pemeriksaan pengujian formil seperti itu jadi alangkah baiknya sebenarnya tanggal 14 April bisa dimuat sebetulnya cuma mungkin karena dari tanggal 14 April sampai tanggal 18 April banyak diskusi mendalam tentang pengujian formil lalu baru menambahkan seperti itu tapi kalau menurut saya hal-hal ini yang kemudian menjadi hal yang penting lalu kemudian ada hal yang menarik juga dalam PMK nomor 2 tahun 2021 karena saya tidak pernah membaca PMK nomor 9 tahun 2020 saya menganggap PMK nomor 2 tahun 2021 sebenarnya lebih memaknai pengujian formil karena pengujian formil itu dimaknai dalam PMK nomor 2 tahun 2021 hanya terkait dengan proses pembentukan sedangkan dalam PMK nomor 6 tahun 2005 itu ada istilah dan hal-hal lain yang tidak masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ayat 2 itu mengatur mengenai pengujian material jadi pengujian formil pada PMK nomor 6 tahun 2005 ini lebih luas kalau kita lihat lagi di tahun 2005 ada bukunya Prof Jim Lee buku acara pengujian undang-undang yang beliau juga dalam bukunya dalam bab ke 5 atau 6 tidak salah mengemukakan hal yang serupa jadi yang dimaksud pengujian formil adalah yang tidak termasuk pengujian material dan itu diulang lagi oleh beliau dalam buku pengujian formil dalam negara hukum yang ditulis tahun 2020 lalu jadi ada kesamaan tapi di PMK ini istilah dan hal-hal lain tidak termasuk namun hal yang paling menarik adalah dalam putusan nomor 79 tahun 2019 dalam rasio desidensi paragraf saya lupa paragraf berapa disebutkan bahwa pengujian formil itu termasuk maaf ya hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian material jadi ada beda lagi di PMK tidak menggunakan istilah itu tetapi di dalam putusan makamah konstitusi nomor 79 tahun 2019 itu menggunakan yang luas kembali jadi bukan berarti PMK ini tidak konsisten tapi dengan melihat putusan MK tersebut berarti sebenarnya lebih luas tapi entah mengapa PMK yang terkesan menyempitkan seperti itu nah sekarang kita masuk ke babak kedua ketika tadi babak pertama saya sudah bicara soal pengujian formil nanti akan disimpulkan saya mau bicara soal pendapat berbeda dalam judicial review atau sondervotum terkenalnya seperti itu jadi bicara soal pendapat berbeda atau alasan berbeda disenting atau concurring cuman yang populer adalah pendapat berbeda sebetulnya pendapat berbeda ini bukan hukum kalau menurut saya pendapat berbeda ini bukan hukum artinya dia ya bukan hukum tapi sekedar pendapat yang dimuat dalam putusan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan sedangkan yang menjadi hukum itu adalah amar putusan dan rasio desidensinya jadi kalau dalam saya lupa putusan MK nomor berapa yang menyatakan bahwa pertimbangan mahkamah itu juga merupakan kaedah hubung yang berlaku karena dia yang menjadi dasar lahirnya sebuah amar putusan tetapi pendapat berbeda ini bukan hukum jadi sebagaimana kita ketahui itu adalah sebuah gagasan pikiran hakim yang berbeda dengan hakim lainnya yang dimuat nah ini adalah hal mendasar pendapat saya jadi Ruth Bader Ginsberg Evan S.Evan dan disertasi saya sendiri menyimpulkan hal yang sama bahwa pendapat berbeda ini bukan hukum tetapi pendapat berbeda ini adalah cerminan kemerendahan kekuasaan hakiman dua hal yang berbeda tapi dia tidak menjadi hukum nah ada beberapa pendekatan yang menyatakan mengapa pendapat berbeda ini dimuat ini menjadi hal yang positif dan baik karena alasannya pertama adalah persoalan kelembaga transparansi dan legitimasi jadi semakin peradilan itu transparan dan legitimasi semakin dia mendapatkan apresiasi dengan kondisi yang demikian ini ini juga menunjukkan bahwa istilah transparansi di era yang modern menuju ke society 5.0 ini menjadi hal yang mahal sekali jadi mengapa kemudian transparansi ini menjadi value yang mahal sampai masuk ke berbagai macam sektor dan salah satunya adalah dalam hal kekuasaan negara dan berbeda itu merupakan salah satu bentuk yang demikian itu sehingga dengan transparansi legitimasi peradilan jadi semakin kuat dan akhirnya ialah kalau menurut Evan S. Evan atau Simon Budd dalam jurnalnya bilang bahwa dia mengenhancing judicial accountability jadi mampu mengkuatkan akuntabilitas peradilan jadi doktrin mengenai akuntabilitas peradilan itu menjadi lebih kuat ketika pendapat berbeda itu dimuat di putusan seperti itu dan dalam disertasi saya ataupun jurnal yang sudah saya publikasikan saya menyimpulkan bahwa sebenarnya pendapat berbeda juga punya manfaat yang manfaatnya adalah bagaimana di kemudian hari pembentuk undang-undang dalam konteks judicial review dapat mempunyai alternatif interpretasi yang dapat digunakan dalam pembentukan kebijakan kedepannya ketika dianggap kebijakan yang saat ini kalau itu yang diujian open legal policy normal maka akan memudahkan mencari argumen hukum karena bisa merujuk pada pendapat hukum meski dia bukan hukum seperti itu lalu kemudian dalam beberapa pandangan juga seperti Ginsburg bilang bahwa ada beberapa kelemahan sebenarnya dari adimuatnya pendapat hukum dalam judicial review atau pendapat berbeda pendapat berbeda dalam judicial review dimuat atau dikemukakan pertama adalah divided court jadi suka atau tidak suka pengadilan dianggap sebagai lembaga yang memutus suatu persoalan dan putusannya itu dianggap menyelesaikan semua persoalan nah dengan kondisi yang demikian ini ketika terjadi divided court itu menunjukkan bahwa seolah-olah pengadilan itu tidak merepresentasikan tidak merepresentasikan keadilan atau hukum seperti merepresentasikan preferensi politik atau mazabnya seorang hakim nah menurut Ginsburg hal semacam ini menjadi salah satu bentuk kelemahan dan studi tentang profiling hakim itu atau memprofil mazabnya hakim itu sebenarnya berkembang di common law di negara civil law tidak berkembang tapi dengan pola yang demikian ini itu menjadi salah satu bentuk kelemahan menurut Ginsburg seperti itu lalu menurut Evan S. Evans atau Kalemen di Jerman itu pendapat berbeda itu punya pengaruh terhadap value of anonymity atau misalnya kita sebut kebulatan jadi ada anggapan putusan yang dibacakan di muka peradilan itu adalah bentuk kebulatan jadi sebuah perenungan yang menyatu antara semua majelis dan antara semua antara semua hakim sehingga menjadi suatu keputusan majelis yang dianggap sebagai hal terbaik jadi titik temu tetapi ketika kebulatan itu terpecah disebabkan karena pendapatan yang berbeda lalu diputuskan berdasarkan keputing maka nilai kebulatan itu tidak tercermin dalam putusan hakim nah ini menjadi titik yang kemudian yang menyatakan bahwa pendapat berbeda ketika dimuat dalam putusan atau pendapat berbeda dalam judicial review itu sebagai sebuah kelemahan nah untuk menekankan kembali ya karena memang saya kalau saya sendiri menekankan pendapat berbeda itu sebetulnya ada dalam koridor judicial accountability jadi ada di ranah institusi meskipun ada juga representasi kemerdekaan personal tetapi dalam konteks institusional lebih mencerminkan Antonin Scalia juga bilang bahwa kalau kemudian diteliti lebih jauh sebenarnya dalam bukunya dia ya kuliah-kuliahnya dia dia bilang bahwa sebenarnya mempelajari atau mendiskusikan dissenting opinion itu tidak terlalu populer dan kemudian tidak menjadi hal yang lazim dan ada anggapan bahwa kadang-kadang dalam konteks tertentu pembahasan mengenai dissenting opinion seorang hakim atas suatu putusan itu tidak seperti mengingkari putusan pengadilan prinsip utama bahwa putusan pengadilan itu menyelesaikan semua persoalan tapi kemudian dengan membahas dissenting opinion maka itu seperti melakukan proses destridit terhadap putusan pengadilan tapi diselesaikan bersamaan sekalian bilang bahwa ya itu dengan adanya dissenting opinion itu juga kita bisa mengukur indikator mengukur indikator akibat hukum yang kemudian dapat terjadi ketika putusan yang diharapkan itu tidak terjadi sebagaimana mestinya jadi misalnya putusan diambil seperti ini tidak terlalu misalnya putusan diambil dengan menganggap ini adalah open legal policy tapi akan akibat hukum lainnya akan muncul dalam pendapat hukum yang berbeda terhadap hal sepacang itu dan ini adalah lebih pada judicial accountability tapi tidak menjadikan dissenting opinion itu adalah adalah sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa ketika terdianggap dianggap dissenting opinion yang sangat baik itu dianggap menjadi hukum yang seharusnya berlaku jadi bisa seperti itu tapi disatakan bersamaan dalam konteks hukum positif tidak jadi itu juga menjadi opsi utama sebagai use constituentum tapi sebagai pengingat bisa saja diletakkan seperti itu nah sekarang sesuatu dengan topik saya ada persoalan yang kemudian kita bisa lihat ada landmark decision ada landmark dissenting opinion jadi ini yang perlu kemudian dicerna kalau landmark decision itu kan digunakan oleh MK Indonesia khususnya untuk meletakkan berbagai macam putusan-putusan yang dianggap monumental dan ada perpustakaan khususnya bahkan di MK Indonesia tentang land participation atau putusan monumental kenapa dianggap monumental karena alasannya biasanya di dalamnya memuat pandangan yang progresif artinya tidak aku lalu kemudian mendekonstruksi pemahaman yang sudah ada lalu kemudian dia bersifat reformulatif mengatur uang menjadi hal yang lebih baik dan dianggap mencerminkan nilai keadilan biasanya yang dianggap mencerminkan nilai keadilan itu ialah mengambil mayoritas public discourse yang kemudian berkembang dalam masyarakat dituangkan ke dalam putusan itu akhirnya dianggap sebagai landmark decision dan beberapa putusan landmark decision seperti misalnya di tahun 2004 ketika MK menguji pasal 50 undang-undang MK sekalian dengan menguji undang-undang KADIN dan Mahkamah Agung ketika itu lalu kemudian putusan Migas 2012 putusan Superdaya 2013 ini diklaim MK diklaim MK juga Indonesia sebagai landmark decision dan memang kalau dibaca lebih lanjut putusan-putusan tersebut ya itu cukup mengagetkan dari segi public discourse tetapi menggunakan argumentasi yang memperkembang secara mayoritas pada saat itu tentang objek yang diuji nah di saat yang bersamaan ada juga istilah pendapat berbeda berbeda monumental sebenarnya tidak ada resmi istilah semacamnya cuman saya buat saja karena memang penelitian dissenting opinion itu biasanya mengambil beberapa pendapat-pendapat yang kemudian dianggap mencerminkan atau bahkan dalam beberapa dalam beberapa kasus pendapat-pendapat berbeda tersebut dijadikan sebagai ius argumentatu atau argumentasi hukum diperadilan di masa akan datang jadi misalnya ambil contoh ada pendapatnya yang mulia Prof. Abdul Mukti Fajar dan pada saat itu maruah sihaan dalam undang-undang SDA kalau tidak salah pendapatnya itu berbicara tentang undang-undang SDA pertama ya pengujian pertama itu pendapatnya mereka berdua berpendapat bahwa pengujian undang-undang SDA itu perlu dikabulkan karena alasan PP-nya itu mencerminkan yang berbeda sebagaimana maksud konstitusi jadi undang-undang sumber daya alam ini sumber daya air ini ternyata mampu melahirkan PP-PP yang bertentangan dengan maksud konstitusi dan kemudian digunakan oleh para pemohon berikutnya tahun 2013 untuk melakukan argumentasi yang selanjutnya nah ini akhirnya dikabulkan di tahun 2013-2014 dibacakan putusan dan SDA dibatalkan kesuruhan yang notabene yang mengamini pendapat berbeda yang pernah dikemukakan oleh Abdul Mufi Fajar dan Malum Syaan ada banyak kasus ya seperti itu atau pendapat berbeda yang jumlahnya tidak sedikit seperti 4 pendapat hakim dalam pengujian pidana mati bapak mohon ma interupsi waktu tinggal 5 menit lagi baik saya slide ini hanya 9 setelah ini selesai terima kasih sudah diingatkan lalu 4 pendapat hakim dalam pengujian perluasan makna dan pendapatnya salah satunya pendapat yang dibahas pada kali ini yaitu pendapatnya Yang Mulia Wahiduddin Ajam dalam pengujian formel undang-undang KPK nah saya mau langsung ke pendapatnya Pak Wahiduddin untuk pendapatnya saya tidak urai satu-satu dan kemudian tidak analisi satu-satu tapi saya mau tarik supaya mudah dicerna dan saya yakin semua sudah membahasnya semua media sudah mengulasnya dan beberapa webinar sudah membahasnya ada 3 hal yang saya mau ambil sebagai tarik pertama pengujian formel yang seharusnya terjadi itu adalah apa yang dibayangkan oleh Yang Mulia Wahiduddin Adam itu tidak hanya menggunakan kebenaran formel belaka jadi garis dapatnya yang dikemukakan oleh Pak Almarhum yang Mulia Wahiduddin Adam itu mengedepankan bahwa sebenarnya pengujian formel tidak bisa dimaknai sebagai kebenaran formel belaka jadi jadi dia juga harus kebenaran material hal ini juga tetapi tidak bisa melepaskan sifat pembuktian negatif kenapa demikian karena hal yang ditakutkan itu muncul dalam pertimbangan mahkamah di keseluruhan itu mengedepankan tentang aspek pembuktian formel yang perlu dikedepankan tetapi dalam konteks ini pendapat dissenting opinion yang Mulia Wahiduddin Adam itu tidak demikian dan ini menjadi harapan sebenarnya bahwa dalam konteks ini pengujian formel tidak bisa kemudian dalam konteks pembuktian hanya sedar formel tapi juga melihat keseluruhan dan ini kemudian terurai dalam uraian akhir menuju pandangan yang Mulia Wahiduddin Adam bahwa beliau menggunakan istilah akumulasi dari berbagai kondisi ini menunjukkan bahwa yang dinilai dalam konteks pembuktian maupun pengujian formel yang menjadi objek bukan hanya pembentukan undang-undang tetapi perilaku pembentuk undang-undang disitu diuraikan bagaimana perilaku presiden yang kemudian cepat menerbitkan PP padahal tidak tanda tangan seperti itu ini menunjukkan bahwa yang dinilai bukan hanya apa yang dimuka peradilan dalam proses pembentukannya tetapi bagaimana perilaku pembentuk undang-undang itu sendiri pos undang-undang tersebut dibentuk dan ini menunjukkan pengujian formel menjadi lebih luas dan dinamis seperti yang diharapkan mayoritas sarjana hukum ataupun masyarakat ketika menilai pembentukan suatu undang-undang jadi itu terurai dalam pendapat yang mulia Wahidulina Adam itu juga terurai dalam diksi yang digunakan dalam paragraf menuju kesimpulan beliau menggunakan istilah akumulasi dari berbagai kondisi tersebut di atas jadi menggunakan istilah akumulasi dari berbagai kondisi bayangan saya ketika menulis tidak hanya melihat bagaimana fakta tapi juga melihat apa yang ada di luar kondisi fakta tersebut yaitu perilaku pembentuk undang-undangnya dan simpulan yang berbeda dari amal putusan ini bukan menjadi populer disebabkan karena dia mengambil mayoritas publik diskors jadi hal-hal yang kemudian kegelisahan publik terhadap satu objek yang mayoritas berkembang di media seperti itu misalnya ditarik dan diputuskan dan dibahas secara komprehensif dalam pendapat berbedanya berbanding terbalik dengan pendapat atau pertimbangan majelis hakim lainnya yang cenderung berada di koridor hukum prosedur jadi prosedurnya ini harus komplit sehingga kami benar-benar yakin sedangkan ada proses penggalian dan kemudian ada proses melihat secara kondisi faktual terkait undang-undang secara kesuruhan dan ini diambil kesimpulan yang berbeda sehingga membuat pendapat ini berbeda drastis ada peran juga menurut saya ada peran juga pengalaman yang bersangkutan sebagai perwakilan pemerintah dalam pembentuk undang-undang dalam waktu yang lama mengakibatkan pengambilan keputusannya pendapatnya itu sangat komprehensif dan tidak berada di koridor formil prosedural peradilan dalam konteks suku acara sebagai kesimpulan dalam paparan saya ada empat hal pertama ialah tadi saya sampaikan bahwa putusan MK ini sebenarnya menghapus beberapa kegelisahan meskipun juga jadi bingung buat orang yang akan merujuk kepada PMK nomor 2 tahun 2021 bayangan saya ketika lahirnya PMK nomor 2 tahun 2021 ini ada upaya untuk agar orang yang berperkara di Mahkamah Konstitusi khususnya pengujian undang-undang tidak lagi merujuk kepada tidak lagi merujuk kepada putusan pengadilan sebagai salah satu argumentasi dalam propositanya cukup merujuk kepada PMK tetapi dengan adanya putusan MK yang baru ini maka otomatis akan kembali merujuk putusan MK ini khususnya dalam hal batas waktu pengujian formil dan determining evidence yang akan kemudian dipaparkan dalam pembuktian lalu yang kedua yang ingin saya simpulkan pendapat berbeda itu mencermikan transparansi akuntabilitas bukan hanya akuntabilitas hakim semata tetapi akuntabilitas institusi sehingga dia mempunyai kerangka yang lebih formil dalam konteks ini bukan sekedar material dari putusan pengadilan ketiga persoalannya ialah seberapa baiknya pendapat yang berbeda yang dimet dalam putusan pengadilan dia bukan merupakan hukum tapi hanya mencerminkan transparansi tadi tapi yang seperti saya bilang tadi bisa saja di kemudian hari dia menjadi ius argumentatum atau argumentasi yang akan digunakan dalam perkara selanjutnya ketika itu dikaitkan dengan pengujian formil dan seperti yang saya juga tadi kemukakan dalam babak keempat bahwa sebenarnya pendapat berbeda yang dilakukan oleh yang mulia hakim Wahidin Adams sebenarnya itu menjadi populer karena memang mencerminkan alus pendapat mayoritas dalam public discourse khususnya pengujian formil dan undang-undang KPK itu sendiri oleh karenanya di masa akan datang ini akan menjadi salah satu bentuk perilaku ataupun bentuk kebiasaan yang baik yaitu memberikan kredit terhadap kredit citasi atau rujukan yang baik terhadap public discourse selanjutan ataupun dalam hal dalam hal pembentukan undang-undang KPK atau undang-undang tertentu di bidang itu yang akan dirujuk di masa akan datang demikian paparan singkat yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Dokter Ibn Sina Candra Negara SHMH atas penyampaiannya langsung saja kepada Victor Santoso Tandiyasa SHMH selaku advokat selaku advokat konstitusi namun sebelumnya izinkanlah saya terlebih dahulu untuk membacakan CV-nya secara singkat pendidikan terakhir beliau beliau Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gajah Mada untuk aman bekerjanya beliau pernah di law firm Dr. Iman Putra Sidin SHMH kemudian terhus di Heman SHMH kemudian law firm INVN partner law firm VSTN partner beliau juga menangani perkara dalam periode tahun 2012 hingga 2020 salah satu contohnya adalah pengujian KUHP terhadap undang-undang dasar 1945 dan juga segudang pengalaman lainnya baik dengan telah dibacakannya CV tersebut maka dipersilahkan kepada Bapak Fikir Santoso Tandiasa SHMH untuk menyampaikan materinya terima kasih assalamualaikum wabarakatuh salam sejahtera salam salam kebajikan semoga kita diberikan kesehatan kepada seluruh peserta dan para narasumber yang saya hormati kalau bisa saya izin share sendiri bisa nggak supaya lebih mudah untuk ganti-gantinya terima kasih mohon izin sebelumnya untuk Dr. Eka Sihombing Dr. Ibn Sina dan Dr. Ilham saya ingin menyampaikan beberapa hal mungkin yang saya pikir sudah banyak diborong oleh dua pembicara sebelumnya karena memang mereka yang secara keilmuan sangat menguasai tentang persoalan hukum acara makam konstitusi kalau saya ini kan hanya sebagai praktisi artinya saya coba untuk membagi pengalaman terkait dengan apa yang saya alami dan saya lakukan dan mungkin ada beberapa hal-hal yang ingin saya sampaikan yang memang dari dulu saya ingin sekali bahwa ada perbedaan hukum acara formal dan materi artinya ada hukum acara formil yang memang diatur tersendiri tidak disatukan dengan hukum acara material maksud juga perpu karena memang karakteristik hukum acara formil dengan perpu ini sebenarnya berbeda dengan pengujian material walaupun tetap dalam satu PMK seperti PMK nomor 2 tahun 2021 tadi sudah dijelaskan banyak oleh Mas Ibnu soalannya sebentar saya share screen dulu mungkin sudah terlihat ya jadi sebenarnya saya tidak banyak ingin membagikan apa yang tadi sudah disampaikan dan mungkin nanti juga Dr. Ilham juga akan menyampaikan banyak juga tentang hukum acara MK tapi dalam beberapa hal saya ingin melihat sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya bahwa disenting opinion yang disampaikan oleh yang mulia Dr. Wahiduddin Adam itu tentunya kita bisa melihat beberapa pesan-pesan secara tersurat maupun tersirat sebenarnya dan ini pun sebenarnya menjawab kegelisahan saya selama ini terhadap persoalan pengujian formil yang mungkin pertama kali MK menyatakan bahwa ada peralatan peraturan perundang-undangan yang cacat secara formil tapi kemudian tidak dikabulkan yaitu di putusan 27-2009 karena seperti ingin memberikan sok terapi kepada pembentuk undang-undang walaupun secara karena secara material tidak bermasalah maka permohonan-pemohon pada tahun 2009 itu ditolak tapi MK mengatakan ada terbukti cacat formil dalam pembentukan itu tapi sampai sekarang ternyata daya kejut itu tidak menjadi pegangan para pembentuk undang-undang dan malah semakin parah kalau saya lihat kesininya semakin parah dalam melakukan pembentukan undang-undang dengan menabrak pakem-pakem yang memang sudah dibuat kalau kita melihat pendapat dari yang mulia dokter wahai dunia saya melihat memang ada terganggu common sense-nya beliau karena beliau selama puluhan tahun bekerja di dunia perundang-undangan tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter Eka Sihombing bahwa artinya ketika dia dalam puncak karirnya pun pernah menjadi diri jenper perundang-undangan lalu kemudian mengetahui proses yang saat ini undang-undang KPK bahkan nanti kita akan menghadapi undang-undang cipta kerja yang itu juga sama ugal-ugalannya dalam proses pembentukannya kebetulan untuk pengujian formil dalam permohonan perkara nomor yang paling pertama itu kami yang atau saya yang menangani perkara pengujian formil undang-undang cipta kerja nanti kita akan lihat bagaimana MK memutus apakah memang ada atau tidak apa namanya cacat formil dalam pembentukan cipta kerja yang menurut kami sudah sangat telanjang dan terang-benerang ada kesalahan prosedur atau cacat formil yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang tapi nanti kita bisa melihat bagaimana sikap MK karena MK seringkali suka memberikan kejutan kita sudah lihat sudah cacat ternyata menurut MK tidak itu sebenarnya cukup mengejutkan kita semua lalu ya ini kalau kita melihat beberapa peran dan fungsi MK sebenarnya sangat penting peran sebagai penjaga demokrasi pengawal konstitusi khusus sebagai pengawal konstitusi dalam hal pembentukan undang-undang tadi juga sudah dijelaskan bahwa peran MK salah satunya untuk kemudian menilai apakah proses pembentukan itu cacat atau tidak sesuai atau tidak dengan pakem yang ada nah ini yang mungkin kita perlu pahami bahwa ada beberapa perbedaan dengan uji material dengan formil dimana uji material itu hanya menggunakan batu uji undang-undang dasar tapi kemudian formil kita bisa menggunakan undang-undang pembentukan patung undang-undangan dan peraturan DPR tentang pembentukan undang-undang yang belum lama ini juga diperbaharui nah kalau ini mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang pengujian formil itu apa saya coba lewatkan nah ini yang menjadi dasar dalam putusan MK No. 27 tahun 2009 kait dengan tolak ukur artinya bahwa tolak ukur pengujian formil itu kalau harus didasarkan kepada pasal-pasal dan penerbangan dasar saja maka hampir dapat dipastikan tidak pernah ada pengujian formil karena undang-undang hanya memuat hal-hal prinsip yang tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya nah ini yang apa kemudian menjadi perluasan batu uji berbeda antara formil dengan material dimana ini kemudian bisa menggunakan peraturan pembentukan peraturan perundangan sebagai tolak ukur atau batu uji secara formil nah kalau dalam hal disenting opinion yang disampaikan oleh yang mulia dokter Wahidun Adam saya mengambil dua hal yang menurut saya untuk saya itu cukup menarik dimana yang mulia dokter Wahidun Adam mengatakan bahwa terapi kejut atau sok terapi yang dilakukan oleh mahkamah terhadap pembentuk undang-undang dalam putusan 2007-2009 tahun 2009 yang lalu itu dalam perkembangannya belum cukup berdaya guna dan berhasil guna dalam mengarahkan dan menjamin pembentuk undang-undang agar menghindarkan pembentuk undang-undang dari ketergesa-gesaan dalam pembentuk undang-undang dan taat asas pada asas pembentukan undang-undang dan asas materi mewatan undang-undang sebab asas adalah titik tolak tolak ukur dan kendali untuk menjaga materi dan substansi dalam koridor konstitusi yang terpenting adalah yang terpenting agar para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya percaya bahwa mekanisme pengujian formil terhadap undang-undang di mahkamah konstitusi nyata adanya dan bukan sekedar indah dalam cerita bukan seperti ungkapan adanya sama seperti tidak adanya sebagai instrumen penyeimbang terhadap agresivitas supremasi kekuatan politik mayoritas di parlemen dalam konteks membutuhkan undang-undang nah ini menurut saya cukup menarik kenapa? karena kalau kita melihat sejarah mahkamah konstitusi selama ini artinya kalau kita praktek tetanegaraan mahkamah konstitusi selama ini itu mahkamah konstitusi belum pernah mengabulkan permohonan formil artinya belum pernah membatalkan undang-undang secara keseluruhan melalui pengujian formil malah yang yang terjadi membatalkan undang-undang mahkamah konstitusi membatalkan undang-undang melalui uji materil tadi sudah disampaikan juga oleh dokter Itmusina berkait dengan undang-undang sumber daya air dan juga sumber daya listrikan itu juga mahkamah konstitusi membatalkan seluruh undang-undang dengan melakukan pengujian materil nah dalam hal pengujian formil menurut sepanjang pengetahuan saya belum pernah mahkamah konstitusi mengabulkan baru hanya pertama kali di tahun 2009 yang menyatakan bahwa telah terjadi telah terbukti adanya cacat formil tapi karena materi tidak bermasalah maka kemudian mahkamah menolak nah ini yang yang kemudian menjadi kegelisahan kita semua bahwa seperti tadi yang disampaikan juga yang mulia dokter Hedudin apakah memang uji formil ini hanya sekedar indah dalam cerita kan gitu nah atau memang benar-benar ada karena faktanya dalam hal pengujian formil salah satu yang menjadi kesulitan adalah pembuktiannya mana kita pemohon disuruh membuktikan sementara untuk mendapatkan alat bukti seringkali kita tidak dikasih oleh apa namanya bentuk undang-undang terhadap alat bukti yang kita inginkan saya mencoba waktu menangani cipta kerja itu dari yang mulia majelis hakim panel waktu itu meminta agar risalah yang kita buktikan adanya apa namanya perubahan-perubahan pasca disetujui bersama sementara pasal 72 undang-undang pembentuk atau undang-undang itu tidak membolehkan adanya perubahan-perubahan bersifat substantif tapi ternyata dalam proses cipta kerja itu banyak sekali perubahan-perubahan substansif sampai beberapa pasca setelah disetujui bersama itu berubah nah kita dari yang mulia majelis hakim meminta agar pasca yang kita jadikan alat bukti harus ada tanda tangan basahnya nah sementara yang kami dapatkan hanya bersifat pdf yang kita pegandakan nah dalam hal memperoleh alat bukti ini saya sudah mengajukan surat baik itu kepimpinan DPR ke balek ke komisi yang terkait itu semua tidak memberikan tanggapan bahkan ketika kami ke PPID itu baru diberikan semalam sebelum besoknya persidangan dan yang diberikan pun sama dengan apa yang kita miliki kita tidak ada tanda tangannya nah lalu kemudian pertanyaannya lalu bagaimana kalau seperti itu nah sebenarnya di pasal 58 ayat 3 PMK nomor 2 tahun 2021 itu sudah diatur tentang pembuktian bahwa hakim dapat memerintahkan kepada pemohon pemberi keterangan dan atau pihak terkait menyerahkan tambahan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara artinya ketika dalam proses persidangan itu pihak para pihak dalam tanda putih ada menyembunyikan alat-alat bukti yang tidak diberikan semuanya sementara pemohon tidak bisa misalkan mendapatkan alat bukti yang diminta oleh majelis hakim maka sebenarnya hakim bisa memerintahkan kepada pemberi keterangan misalkan dalam hal ini DPR dan Presiden untuk menyampaikan alat bukti yang dimaksud oleh majelis untuk kejelasan pemeriksaan perkara karena di PMK ini sudah diatur jadi sebenarnya kalau teman-teman kemudian juga menangani perkara uji formil kalau ada alat bukti yang tidak bisa didapat kita bisa minta kepada hakim sebenarnya tidak perlu minta harus ada inisiatif sebenarnya dari hakim konstitusi tapi kalau tidak ada inisiatif dari mereka kita bisa menyampaikan dalam persidangan bahwa berdasarkan pasal 58 ayat 3 untuk membuat kejelasan dalam pemeriksaan kami memohon kepada yang mulia untuk memerintahkan kepada pemberi keterangan menyampaikan alat menyerahkan alat bukti yang yang mulia minta kepada kami tapi kami tidak bisa mendapatkannya nah itu penting untuk kita ketahui karena seringkali putusan-putusan yang kemudian menolak itu karena alasan tidak cukup bukti yang kuat padahal bukan soal pemohon tidak bisa membuktikan tapi karena pemohon tidak bisa mendapatkan alat bukti itu karena dari pihak mereka tidak akan menyerahkan hal-hal yang akan melemahkan mereka nah ini yang menurut saya perlu untuk kemudian dicermati oleh teman-teman dan itu yang saya lakukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin nanti tanggal 10 Juni akan masuk dalam sidang pemeriksaan pemberi keterangan keterangan DPR dan Presiden lalu selanjutnya terkait dengan uji formil ini yang mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa pengujian formil memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengujian material dimana di putusan 27 itu sebenarnya sudah ditekankan bahwa untuk Kepertian Hukum sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah dibuat secara sah atau tidak sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal nah mahkamah memandang bahwa tenggat waktu 45 hari setelah Undang-Undang dimuat dalam lembaran negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang nah ini mahkamah memberikan tenggat waktu tadi sudah juga disampaikan pembaharuan oleh Dr. Ibn Sina menjadi 60 hari tapi kita tidak tahu apakah 60 hari itu proses pemohon mengajukan Undang-Undang atau sampai keputusan harapan saya bisa sampai keputusan tapi saya belum membaca secara menyeluruh soal perkembangan itu tapi dalam putusan 27-2009 itu kemudian diberikan tenggat waktu 45 hari kepada pemohon artinya kita bisa mengajukan permohonan formil itu selama tenggat waktu 45 hari lewat dari tidak bisa tapi persoalan setelah kita buru-buru mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi mengujikannya santai-santai jadi ini yang menjadi persoalan sebenarnya cukup ironis menurut saya sebagai praktisi konstitusi dimana kita buru-buru mengerjakan selama 45 hari tapi kemudian setelah disidangkan bahkan formil digabung dengan material makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman kalau mau menguji undang-undang mungkin lebih baik kita pisah saja formil dengan material karena ada yang digabung kalau digabung perkara-perkara yang khusus menguji formil juga kemudian akan ikut tergabung digabungkan kalau sudah digabungkan selesai sudah kalau perkaranya banyak maka seperti kayak undang-undang APK uji formil menjadi nyangkut dengan proses pengujian material maka putusan pun sampai mengikuti satu setengah tahun kemudian bahkan pemohon-pemohonnya ada yang dari mahasiswa sudah bekerja sudah ya sudah gak mikirin permohonan itu lah baru kemudian makam konstitusi apa namanya melakukan pengucapan putusan nah kalau sudah begini sebenarnya apa yang dinarasikan oleh makam konstitusi sendiri dalam putusan ini sebenarnya menjadi kontradiktif dimana makam konstitusi mengatakan untuk kepastian hukum sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya tapi kemudian dalam prosesnya ya sama juga sampai setahun dua tahun saya gak tahu nanti cipta kerja ini mungkin bisa selesai tiga tahun karena perkara yang masuk itu hampir lebih lima belas perkara yang dan sekarang masih terus masuk ada formul material ada juga yang digabung dalam permohonan formul dan material sehingga saya melihat kayaknya akan ditumpuk semua menjadi satu perkara nah mungkin tiga tahun baru selesai sidang dan putusan karena KPK saja sepuluh perkara itu bisa satu setengah tahun baru diputus itu kan sementara ini sudah hampir dua puluh perkara mungkin tiga tahun baru diputuskan gitu logikanya nah sehingga berdasarkan dari apa yang tadi saya uraikan saya kemudian melihat ada hal-hal yang perlu diatur secara khusus terkait dengan formil dan juga perpu tapi dalam hal ini saya cuma membahas soal formilnya nah dalam hukum acara yang diatur tenggat waktu perlu ada tenggat waktu sebenarnya yang pertama tenggat waktu sejak perkara diregistrasi hingga disidangkan jadi saya melihat kayak dalam hal penanganan pilkada dalam hal penanganan pilkada ini kan MK bisa dalam satu bulan itu selesai menangani perkara yang sebenarnya cukup kompleks ya penanganannya baik itu alat bukti yang cukup banyak itu bisa disediakan dalam satu bulan nah saya melihat uji formnya sebenarnya satu bulan pun cukup 30-60 hari lah 30 hari sebenarnya menurut saya cukup karena cukup melihat apakah dalam proses pembentukannya sesuai tidak dengan pakem-pakem yang sudah ada jadi untuk mengukur itu sudah jelas ada aturan yang mengatur bagaimana proses yang benar dan baik tadi juga sudah dilakukan oleh dokter Eka Sihombing nah ini sebenarnya perlu ada tenggat waktu baik tenggat waktu sejak perkara diregistrasi sampai disidangkan biasanya itu 14 hari tapi kalau bisa dicepatkan menjadi 7 hari misalkan atau bahkan 3 hari lalu kemudian tenggat waktu perbaikan permohonan yang biasanya 40 hari bisa ditekan sampai misalkan 5-7 hari lalu kemudian tenggat waktu juga kepada Presiden dan DPR memberikan keterangannya kenapa? karena kita memohon memberikan juga tenggat waktu lalu kemudian Presiden dan DPR tidak diberikan tenggat waktu maka disini perlakuan yang sama dihadapan hukumnya mana? kayak kemarin waktu cipta kerja moderator mohon diingatkan kalau saya waktu sudah mau habis kemarin pada saat saya cipta kerja itu kita sudah sengaja mendaftarkan sebelum nomor keluar dengan hitung-hitung kalau nanti nomor keluar maka sudah masuk dalam sidang pertama belum ada nomornya sidang dua perbaikan sudah ada nomornya sehingga sudah bisa cepat prosesnya kenapa? karena kita melihat jangan sampai PP-nya sudah jadi dulu kita bekerja dengan waktu selama 3 bulan 2 November diundangkan 2 Februari PPH sudah selesai nah ini kita bekerja tapi ternyata ya begitu ketika sudah masuk sidang ketiga pemerintah minta lagi pengundang kalau sudah sebulan sebulan diberikan waktu pemerintah minta pengundang masih diundur lagi diberikan lagi waktu untuk pemerintah dan DPR memberikan waktu untuk membuat keterangan sehingga sampai 10 Juni baru kemudian sidangkan lagi terlepas ada memang perkara-perkara pilkada yang ditangani tapi menurut saya sebenarnya bisa diselesaikan sebelum pilkada kemarin itu untuk pengujian formil nah lalu kemudian tenggat waktu terhadap pengujian pemerintah pun menurut saya penting untuk uji formil karena ya seperti tadi yang saya katakan dalam poin ini untuk mendapatkan kepastian hukum supaya sebuah undang itu perlu cepat diketahui kacat atau tidak sehingga ini yang penting perlu diberikan tenggat waktu nah yang terakhir ada penundaan jadi kalau saya melihat dalam konteks misalkan pengujian undang-undang ditunda karena ada penanganan mikada nah ini kan juga tidak bisa kita katakan oh ini telah melanggar hak konstitusional para perkara-perkara pengujian undang-undang pengujian undang sudah jalan ditunda karena ada pilkada itu kan bisa juga atau faktanya bisa lalu kemudian misalkan di Mahkamah Agung ketika batu ujin sedang di uji di MK maka perkara yang kita daftarkan ke Mahkamah Agung ditunda dulu sampai selesai ini kan tujuannya supaya tidak terjadi bercura kan gitu tapi dalam uji form ini enggak ini yang menurut saya cukup lucu ya artinya bahwa kalau kemudian sudah di uji formil masuk pertama kali seharusnya bisa saja permohonan yang masuk terhadap uji materi lain itu kemudian ditunda dulu kenapa? karena ya untuk mendapatkan kepasian hukum catat atau tidak karena kalau ini kemudian dikatakan cacat prosedural maka seluruh materi muatannya akan batal untuk apa? jadi ada uji materil nah cuma dengan catatan proses pengujian form ini harus cepat saya memberikan usulan satu bulan sebenarnya cukup menurut saya bagi akimah-akimah yang sebenarnya sudah memiliki background pemahaman tentang tata negara yang cukup luas dan cukup tinggi sehingga cukup mudah untuk mereka menilai apakah proses yang dilakukan itu cacat atau tidak dalam waktu satu bulan sehingga tidak lagi ada perkara-perkara formil yang kemudian digabung dengan materil ketika materilnya prosesnya panjang bahkan dalam proses penggabungan itu uji materil seringkali beda-beda pasal pun digabungkan padahal seharusnya kalau pasalnya sama baru digabungkan masih mending sehingga satu kali jalan tapi kalau ini beda-beda pasal digabungkan sehingga yang sudah selesai harus nunggu yang disinilah terjadi ada justice delay disini nah keadilan yang tertunda disini ini yang penting untuk kemudian menjadi masukan mahkamah konstitusi mungkin ini yang sebagai pemantik yang bisa saya sampaikan kepada moderator saya kembalikan terima kasih terima kasih baik Bapak Victor Santoso Tandiasa SHMH atas penyampaiannya langsung saja kepada pemateri akhir kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Ilham Hermawan SHMH namun sebelumnya kembali lagi izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV secara singkat pendidikan terakhir Briao yaitu program dokter Universitas Pancasila untuk profesi saat ini Briao yaitu selaku dosen Universitas Pancasila untuk salah satu karya bukunya Briao yaitu teori penafsilan konstitusi baik dengan telah dibacakan CV secara singkat tersebut maka dipersilahkan kepada Bapak Dr. Ilham Hermawan SHMH untuk menyampaikan materinya ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Merator kepada Narasumber ya disini ada Abang dan Dr. Eka ya tadi sudah membahas sepertintas sebenarnya tentang bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara normatif maupun secara teoritis ya juga menilai bagaimana pembentukan daripada yang kita diskusikan maksudnya dengan undang RUKPK ini ya sudah jadi undang-undang KPK dan juga tadi sudah disampaikan ya juga Pak Dr. Ibnu Sina ya berbeda dengan Pak Dr. Eka menyampaikan secara substansi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pak Dr. Ibnu Sina juga secara jelas dan clear juga sudah menyampaikan tentang keberadaan daripada dissenting opinion itu sendiri dan juga bagaimana tentang uji formil baik secara teori maupun secara konteksual dan yang terakhir sahabat saya ya Bang Victor ya sudah menyampaikan juga tadi tentang pengujian formil ya lebih menitikberatkan secara pengujian formil ya saya membacanya secara teknis bahkan memberikan satu rekomendasi waktu satu bulan untuk pengujian formil ya ini menjadi bahan yang menarik juga untuk masukkan penataan daripada regulasi tentang pengujian formil ke depan dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh partisipan saya hanya menyampaikan beberapa slide saja sebenarnya lebih tepat tadi saya sampaikan di awal karena saya lebih melihat kepada keberadaan dissenting opinion daripada yang mulia Wahiduddin Adam di titik berat saya pada presentasi ini adalah tentang dissenting opinion apa yang menjadi landasan berkiranya yang sebenarnya juga tadi sudah dibahas tapi saya tidak membahas tentang bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimana tentang pengujian formil dan bagaimana juga tentang konsep daripada dissenting opinion itu sendiri tapi saya sudah melihat kepada dissenting opinion itu yang ada pada saat ini saja saya juga sependapat dengan Pak Dr. Ibn Sina dan itu juga jadi keyakinan saya bahwa yang disebut dengan dissenting opinion itu bukan suatu norma hukum dia tidak menjadi norma hukum tidak menjadi norma hukum positif berbeda dengan putusannya baik di dalam pertimbangan dan di dalam amarnya itu yang mengikat kita bahkan di dalam pertimbangannya sendiri makamah menyatakan dapat memberikan perubahan terhadap undang-undang karena dia bersifat positif legislatur dia dapat membentuk satu norma bahkan bisa juga membentuk suatu penafsiran atas undang-undang dasar berbeda dengan dissenting opinion ini bukan suatu norma hukum tapi sebagai wacana akademis sebagai suatu pengetahuan kita bersama jadi menarik juga untuk didiskusikan dan di budan juga dibedah saya izin untuk share screen seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya hanya menitikberatkan kepada apa yang menjadi dissenting opinion atau pendapat berbeda bukan alasan berbeda tapi pendapat berbeda dari hakim Waidun Adam maka saya mempersentasikan di sini saya sebut atau saya namakan atau saya beri judul lebih tepatnya pesan konstitusional dari hakim Waidun Adam jadi saya menangkap hadapan konstitusional dengan garis bawah jadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dr. Ibn Sina ini bukan norma bukan juga merupakan norma hukum positif tapi saya lihat lebih kepada dia mempunyai nilai yang baik untuk kita diskusikan pada hari ini ada beberapa tulisan saya sebenarnya yang sudah membahas tentang dissenting opinionnya dari Pak Wahidun Adam ini sendiri ya tidak hanya pada saat ini saja yang tentang masalah undang-undang KPK tapi saya sudah ada beberapa yang pernah saya tulis dan juga pernah saya diskusikan yang pertama itu saya juga pernah mencoba memahami menelisik pemaknaan pasal 6A ayat 3 di undang-undang dasar 19.45 tentang dissenting opinionnya juga tentang hakim Wahidun Adam juga dalam putusan nomor 50 tahun 2014 disitu saya menangkap bahwa kalau yang berbeda kalau yang sekarang 8.1 kalau dulu kan 7.2 keputusannya ada dua dissenting di dalamnya saya menangkap bahwa Pak Wahidun Adam juga memberikan gambaran yang berbeda juga disana jadi dia menangkap pasal 6A ini secara filosofi tidak mengandungi konsep simple majority atau jadi dia mengingatkan bahwa ada ide profesional dalam jumlah pemilihan dan pesebaran dengan luas wilayah artinya ketika dua calon presiden itu juga tidak bisa dilihat dari head to head siapa yang menang masih harus diperhitungkan bagaimana sebaran daripada suara di luas wilayah Indonesia nah dia juga memberikan pendapatan menarik disitu dia menggunakan dasar cara berpikirnya dari suasana kebatinan dari pasal Naha jadi ketika kebanyakan Hakim Mahkamah Konstitusi atau dalam putusannya kita baca itu lebih melihat bagaimana original ini tapi Pak Wahidun Adam melihat suasana kebatinan daripada perumusnya jadi tidak melihat kepada teks-teks di dalam risalah tapi dia melihat bagaimana suasana kebatinannya itu gaya pembacaannya pada saat itu nah tapi gaya pembacaannya berbeda dalam putusan nomor 79 yang saya tulis juga dengan menyelisip kembali dissenting opinion Hakim Konstitusi Wahidun Adam nah kalau disini Wahidun Adam itu lebih menyatakan bahwa pembentukan dari undang-undang khususnya pembentukan suatu undang-undang harus sesuai dengan kearifan bangsa Indonesia jadi cara pembacaannya berdasarkan kearifan bangsa Indonesia jadi dia menyebutnya harus berdasarkan state ID-nya daripada bangsa Indonesia kalau saya lihat dari dua saya hanya melihat dua putusan ini ya sebenarnya apa yang menjadi dasar berpikir Pak Wahidun Adam di dalam memberikan tafsir konstitusional tidak bersifat progresif dalam arti dia membentuk satu norma ke depan tidak seperti itu saya melihat dia masih menyandarkan kepada naskah tech asli original intent atau original meaning atau dia membaca suatu nilai moral jadi yang dia lakukan disini tidak saya sepakat dengan Pak Ibn Sina dia tidak dalam rangka bersifat progresif membentuk ke depan bagaimana dia melihat perubahan norma ke depan harus seperti apa tapi saya lebih melihat bagaimana dia mampu menangkap nilai keadilan atau yang ada di dalam masyarakat itu sendiri jadi saya masih menganggap bahwa cara berpikirnya masih masuk ke dalam aliran-aliran originalisme walaupun dalam konteks Indonesia tadi juga sudah disinggung juga sama Dr. Ibn Sina tidak ada pembagian atau tidak ada fis-afis perdebatan suatu aliran di dalam penafsiran konstitusi atau menjadi keyakinan hakim memang tradisi-tradisi antara Femenlo dengan Sifilo itu agak berbeda di Indonesia ini tidak ada perbedaan penafsiran tidak membidakan antara saya harus progresif saya harus konservatif tidak seperti itu tapi kalau dibaca sebenarnya kelihatan juga cara berpikir bahwa Wahid bin Adam ini saya masih menganggap bahwa cara berpikirnya itu tidak membentuk satu norma ke depan bersifat progresif tapi dia mampu menangkap bagaimana aspirasi daripada masyarakat yaitu nilai keadilan yang ada di dalam pendapatnya dia sendiri itu titik pijaknya nah khusus untuk masalah dissenting opinion ini saya lihat ada beberapa hal yang pertama pijakan berpikirnya atau bangunan formil yang dibangun oleh Hakim Wahidun Adam ada empat hal saya melihatnya ini narasi yang ada pada dissentingnya saya putip ya kemudian saya analisa saja jadi cara berpikir saya tidak jauh ya saya hanya memulangkan cara berpikir saya kepada naskah atau dissenting yang ditulisnya nah ada empat hal yang pertama jangkauan perubahannya jadi dia mempunyai keyakinan bahwa telah melakukan perubahan atau pengesahan daripada undang-undang KPK ini perubahannya ini dia yakini bahwa mengubah postur struktur asritektur dan fungsi KPK secara fundamental jadi perubahannya dianggap tidak main-main tidak hanya merubah satu dua pasal saja tapi perubahan ini memberikan implikasi secara fundamental terhadap jangkauan perubahannya itu sendiri ya ada perubahan fundamental dia yang menganggapnya tidak sekedar asal merubah saya perubahankan satu dua pasal untuk memperbaiki seperti tadi yang jangka waktu diubah dari dari 4 hari sampai berubah menjadi beberapa hari kalau ini tidak ini merubah sesuatu hal yang bersifat fundamental karena itu menurut dia ini menjadi hal titik tekan yang paling penting ini dinyatakan di awal daripada narasinya nah kemudian dia juga mengatakan waktu perubahannya waktu perubahannya itu dilakukan pada masa bakti anggota DP periode 2004-2019 dan beberapa minggu jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widoro periode pertama itu waktu perubahannya nah ini memberikan dampak waktu perubahan ini karena kan masa bakti kota DPR ini sudah mau berakhir ada dampaknya kata dia nah dampaknya itu berpengaruh secara signifikan terhadap makna minimnya partisipasi masyarakat jadi minim partisipasi masyarakat dan minimnya kajian dampak analisis yang dilakukan terhadap kelembagaan yang akan menerapkan aturan hukum itu sendiri khususnya KPK jadi minim kajian dampak analisisnya bahkan dia menemukan bahkan dia menyatakan ada kenyataan fakwal bahwa tidak sinkronnya antara naskah akademik jadi naskah akademiknya itu disusun adalah naskah akademis penggantian undang-undang KPK bukan tentang perubahan jadi membentuk baru pada saat itu naskah akademik yang dipakaikan yang digunakan itu naskah akademik yang untuk penggantian undang-undang KPK tapi ternyata digunakan untuk perubahan pastikan makna signifikasinya akan berbeda dalam naskah akademik nah ini pijakan pembangunan berpikirnya terhadap pengujian formil ketika dia membangun narisi tentang dissenting opinion ini yang kemudian dia mempunyai pendapat yang berbeda nah dari pijakan berpikir ini dia kemudian merumuskan yang tadi dinyatakan oleh dokter Ibn Sina juga bahwa ini dinyatakannya itu bukan secara parsial tapi tas dasar itu seluruhnya dia pahaminya makanya saya menyebutnya dengan persoalan konstitusionalnya yang dia nyatakan disini ada empat hal itu persoalan konstitusionalnya kalau tadi kan pijakan dia berpikirnya pada saat itu nah kalau ini persoalan konstitusionalnya dia menyebut ada empat ya selangsung dia menyebut ada empat persoalan konstitusional pertama tidak teritemui argumentasi atau justifikasi apapun yang diterima secara akal sehat ya perubahannya ini dapat dilakukan secara yang fundamental yang dia yakin ini perubahannya dilakukan secara cepat 24 jam padahal jangka waktunya itu presiden melaksanakan paling lama itu 60 hari nah itu yang pertama dia nyatakan yang kedua tidak ditemukan fakta yang menarik karena lazim letak narasi pengesahan dan pengundangan jadi narasi pengundangannya disebut lebih dahulu sebelum narasi pengesahannya padahal secara prosedur jelas bahwa suatu undang-undang harus disahkan terlebih dahulu baru kemudian diundangkan nah ini yang menjadi fakta yang ditemukannya yang kedua tidak ada jawaban yang pasti dan meyakinkan yang tadi juga dikutip oleh beberapa narasumber yaitu mengenai alasan presiden Jokowi yang tidak menandatangani tapi kemudian di sisi lain perkembangannya presiden Jokowi malah banyak menandatangani daripada aturan pelaksana dari undang-undang yang tidak ditandatangani itu yang ketiga dia nyatakan dengan pointer satu, dua, tiga saya meringkasnya saja yang keempat dia menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait yaitu KPK pada saat itu bersifat afirmatif artinya bersifat hanya memperkuat memperkuat pendapat pemerintah pada saat itu padahal padahal sebenarnya mereka itu ada mempunyai visi misi itu yang ada diatur di dalam undang-undang sebelumnya tapi kenyataan dia memperkuat memafirmasi terhadap perubahan tersebut nah empat pijakan ini yang menjadi persoalan konstitusional yang dinyatakan oleh yang mulia Wahidun Adam Hakim Wahidun Adam nah tapi yang menarik adalah dari empat pernyataan ini tiganya tiga itu ya ada tiga pernyataan yang tadi yang pertama tidak ditemui argumentasi justifikasi apapun tidak ditemukannya ada fakta pengaruh tentang pengesahan pengundangan yang tidak tidak ada jawaban yang pasti tidak meyakinkan dia menggunakan perasaan di sini dari tiga tersebut Hakim Wahidun Adam khususnya untuk tiga untuk tiga hal tersebut Hakim Wahidun Adam menyebutnya dengan kata absurditas absurd kata dia ya secara umum dapat diartikan memang tidak jelas absurd kata dia dia berani menyatakan bahwa ini absurd nih tiga hal ini ya ya di atas tiga itu nah kalau kita kaji perasaan absurd ini kan mempunyai makna sebenarnya bukan hanya sekedar tidak jelas ya tidak jelas ya saya coba memahami lebih daripada yang dipahami yang diutarakan oleh yang mulia Wahidun Adam ya kan karena di dalam pemahaman itu kan kita harus memahami melebih apa yang dipahami oleh si penulisnya artinya saya coba memahami apa sih yang dimaksud dengan absurd ternyata kata absurd ini cukup menarik saya ya membuat saya juga agak terbelalak ya itu ya khawatir juga ya karena kata absurd itu ditujukan ya ini secara fenomen secara eksistensial ya saya melihatnya kondisi di mana manusia tidak mampu menetapkan tujuan jadi tiga hal itu ada kondisi ketidakmampuan kita menetapkan tujuan ya terdapat kontradiksi di antara beberapa hal bahkan saya harus menyatakan ada ketidakalasan tujuan yang terciptakan tidak jelasan alasan untuk diciptakannya satu benda-benda maksudnya kalau saya tafsirkan kesini ketidakjelasan untuk membentuk undang-undang daripada KPK itu itu sendiri maka saya menyimpulkan ada kondisi realitas ya dari patokan realitas dan patokan idealisme yang saling bertambahkan kalau kata-kata apa disebut ada kekonyolan disini ya saya menggunakan kata-kata filsafat saja ada kekonyolan yang terjadi disini ya walaupun sebenarnya kata absurd itu sendiri kalau dipahami secara sederhana ya cukup dengan dikatakan tidak jelas tapi kalau ditarik ke dalam ranah yang lebih dalam memang mempunyai pemaknaan yang lebih menghapirkan bagi kita karena ada perasa yang dapat dimanai ketidakjelasan ketidakmampuan kita untuk menetapkan ada suatu tujuan itu yang menurut saya tiga hal itu yang menjadi patokan yang mulia Wadwin Adam untuk menyatakan bahwa ini absurd ketiga-tiganya yang kedua saya kutip juga ya disini seperti yang dinyatakan oleh Pak Doktor saya kutip terus karena memang pendapatnya ini sejalan dengan apa yang saya presentasikan disini yang pertama dia menyatakan bahwa menyandarkan jaminan konstitusional ini bukan hanya sekedar hak uji material dia nyatakan bahwa jaminan konstitusional pembentukan suatu undang-undang tidak hanya didasarkan pasal 5-20 tentang pembentukan peraturan perundangan yang harus dihadirkan kepada stat edisi atau kearifan bangsa Indonesia tapi dia menyatakan bahwa sejak awal memang dimasukkan bersifat umum jadi artinya cukup tidak hanya kepada pengujian material tapi juga kepada pengujian formil artinya jaminan konstitusional yang berdasarkan kepada kearifan bangsa Indonesia saya ulangi jaminan konstitusional yang bersandarkan kepada kearifan bangsa Indonesia itu tidak hanya pada pengujian material tapi juga kepada pengujian formil itu garis merah yang ia sampaikan artinya penting ini kedua-duanya bahkan tadi dokter Eka menyampaikan dalam pembentukan undang-undang dengan mengutip pendapatnya Fuller dia menyatakan bahwa pembentukan undang-undang itu menjadi hal penting kalau kita kaji juga pendapat-pendapatnya hard ada secondary rule ada primary rule ada secondary rule secondary rule ini kan menjadi aturan aturan bagi aturan jadi menjadi dasar adanya pengujian daripada keberadaan materi itu sendiri maka tidak salah juga ketika Pak Wahidun Adam menyandarkan bahwa adanya kewajiban terhadap jaminan konstitusional itu sejak awalnya memang tidak hanya diperuntukkan untuk pengujian material tapi juga untuk pengujian formil ini pesan yang ia disampaikan dalam dissenting opinion yang sedang kita bahas ini nah yang kedua sudah disampaikan juga tadi ini saya kutip ini kalimatnya secara kasat mata memang telah ditempuh oleh pembentuk undang-undang tadi disampaikan sama Dr. Ibsina seluruhnya secara kasat mata tahapan prosedur itu ditempuh oleh pembentuk peraturan perundang-undangan secara kasat mata tapi bagi dia bukan hanya bagaimana prosedur formil itu dapat dilalui bukan hanya sekedar dilalui tapi perilaku daripada pembentuk undang-undang dan apa yang menjadi tujuan daripada pembentukan undang-undang itu juga menjadi pengamatan yang penting jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban bahwa seluruh prosedurnya telah ditempuh dia meyakini secara kasat mata memang telah ditempuh oleh pembentuk undang-undang namun ada perasaan namun yang sejatinya terjadi adalah hampir pada setiap tahapan prosedur undang-undang aku terdapat berbagai peseran konstitusional dan moral yang cukup serius jadi ada pesan moralnya dia menyampaikan disini ya sebagaimana kalau kita analogikan bukan hanya kita menggugurkan kewajiban kita di dalam kelas misalnya dalam perkulian atau di dalam suatu aktivitas tetapi ada pesan moral ada tujuan moral yang harus kita sampaikan disana bukan hanya sekedar asensi yang harus dipenuhi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Eka tapi juga ada pesan moral nilai moral yang harus disampaikan disampaikan disana terakhir maka saya melihat bahwa seperti yang saya sampaikan di awal saya sampaikan di awal tadi bahwa Pak Yaudun Adam ini walaupun memang dia tidak progresif saya tidak menilai putusan atau disenting atau pendapat dia diputuskan yang lain saya hanya melihat dua hal ini pada dua putusan ini di dalam disentingnya ini memang dia tidak bersifat progresif tapi dia mampu menangkap nilai-nilai moral atau fakta-fakta moral yang ada di dalam nilai masyarakat atau nilai keadilan itu sendiri nah itu yang menjadi kekuatan dari putusannya tapi kalau dikatakan wah ini progresif menciptakan hukum dari tidak ada kemudian ditafsirkan menjadi mengisi kekosongan tidak juga saya menyatakan tidak seperti itu tidak menikmati itu karena dia pun meyakini bahwa tahapan prosedurnya itu sudah dilalui tetapi ada pesan moral yang ingin saya sampaikan bahwa tidak hanya mengedar itu tapi juga harus mewakili daripada bagaimana perilaku si pembuatnya dan yang kedua bagaimana tujuan daripada pembuatan itu sendiri saya tidak bacakan ini karena ini saya mengutip mendapat beberapa ahli untuk menunjukkan bahwa dalam taksir konstitusional itu ada cara menaksikan memang berdasarkan nilai-nilai hak nilai-nilai moral ini yang digunakan oleh Pak Wadudin Adam maka pesan konstitusional yang ingin saya sampaikan di sini yang saya sambil simpulkan yang pertama adalah negara saya menggunakan perasaan negara tapi maksudnya adalah pembentuk undang-undang perasaan negara itu untuk menunjukkan ini makna gentingnya makna pentingnya bukan gentingnya adalah negara pembentuk undang-undang harus berpikir serius untuk pembentukan satu undang-undang karena pemenuhan pembentukan satu undang-undang bukan hanya memiliki arti formal bukan hanya art formal prosedur arti juga berimplikasi terhadap materi undang-undang itu sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bang Victor bahwa dikatakan bahwa ini bergantung materi ini kepada materi dari formal itu sendiri dalam arti yang lebih tongkit sebagai pengingat sebenarnya kepada kita walaupun dia bukan normal positif tapi pengingat kepada kita jangan pernah bermain-main dengan pembentukan undang-undang tadi Bang Victor juga sudah menceritakan bagaimana undang-undang umibuslo undang-undang cipta kerja lebih tepatnya itu bagaimana jangan bermain-main dengan pembentukan undang-undang karena di dalam undang-undang itu negara menggunakan kata negara disini diletakkan diletakkan yang penutupnya ada penekanan disini yang paling penting harus dilakukan yaitu disini adalah penekanan ini penekanan ini ada di dalam dissenting opinionnya dan dinyatakan secara tegas penekanannya itu ada pada partisipasi masyarakat bahkan Hakim Wadun menggunakan kata partisipasi masyarakat itu dengan frasa secara tulus dan berjenjang ini menurut saya penting karena ada kata-kata secara tulus dan berjenjang bukan sekedar aspirasi masyarakat itu menggugurkan satu kewajiban tapi juga ada frasa secara tulus dan berjenjang berjenjang artinya tulus disini kan tidak main-main tapi juga kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia itu kan kata tulus itu bersih artinya harus ikhlas dan jujur ya itu tidak berpura-pura artinya ya tidak berpura-pura tapi ada tujuan moral yang harus kita capai maka makna secara tulus dan berjenjang ini saya kasih tanda merah itu menunjukkan bahwa penekannya penting yang ada di sini itu yang dapat saya sampaikan saya sebagai penutup ini inti daripada dissenting opinion sama seperti yang disampaikan oleh Bang Victor tadi bahwa Hakim Wadidin Odandi merasa terganggu sebenarnya akal sehatnya merasa terganggu saya tahu dan kita pahami dia adalah pensiunan daripada PNS tadi sudah disampaikan yang puluhan tahun itu di bidang PUU dia menekankan bahwa pembentukan undang-undang ini jangan saya menggunakan kandat-kandat petik ugal-ugalan atau dan semacam juga memberikan peringatan saya bisa menyatakan pasukan ini adalah orang yang dulu pernah dia pimpin di situ dia mempertanyakan di situ sebenarnya ada apa dengan kalian misalnya sampai membuat suatu ya bayangkan saja 60 hari semua 24 jam waktunya ditempuh ada apa dengan kalian ini itu pesan yang ingin dia sampaikan kalau saya renung beberapa halaman dari dari disenting opinionnya yang mulia Wadwin Adam walaupun yang tadi saya sampaikan kalau ini kan renungan saya kalau yang tadi itu adalah pesan konstitusionalnya kepada kita semua itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Hermawan SHMH atas penyampaiannya teman-teman sekalian masuk ke ranah kesimpulan saya akan menyimpulkan empat materi secara singkat dimana pada materi pertama tadi kita telah mendengar mengenai undang-undang KPK dalam perspektif ilmu keundang-undangan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Eka Namsih Hombing SHM Homb simpulan dari materi tersebut yaitu bahwa sejatinya tidak akan terjadi suatu undang-undang tanpa adanya dalapan prinsip yaitu generalitas publisitas perspektivitas kejelasan konstitusi kepraktisan stabilitas serta keserasan kemudian juga asas untuk pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebagaimana diundang-undang nomor 15 tahun 2019 mengenai kejelasan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat kemudian pada materi yang kedua yaitu mengenai decision landmark decision versus landmark dissenting opinion yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ibn Sina Candra Negara SHMH bahwa simpulan dari materi tersebut itu pembedaan pendapat sejatinya memiliki kelebihan maupun kelemahan dimana kelebihan sendiri yaitu transparansi and legitimasi kemudian and chance judicial accountability dan untuk kelemahannya sendiri yaitu timbun defeat and the value of unanimity dalam pendapat para hakim dalam pendapat hakim itu Wahiduddin Adam sendiri mampu menceminkan alis pendapat mayoritas dalam publik diskors kemudian lalu pada materi ketiga tadi yaitu tentang menyelisik pesan konstitusional dissenting opinion dalam perkara pengujian undang-undang KPK yang disampaikan oleh Bapak Victor Santos Tandiasa SHMH simpulan dari materi tersebut yaitu dalam uji formnya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengajuan materi sebagaimana diturangkan dalam pertimbangan hukum dalam putusan nomor 27 garing PUU 8 garing 7 garing 2009 oleh kanya dasah hukum acara harus diatur dengan tanggat waktu dari sidang pendahuluan kemudian perbaikan pemohonan lalu pemeriksaan pokok perkara serta putusan selat hingga pengucapan putusan akhir Mahkamah Konstitusi juga menjadi kontradiktif dimana dalam prosesnya timbul tumpukan sidang dimana digabungkan putusan formil maupun materi serta harus adanya tenggat waktu di dalam penanganan serta pemateri terakhir tadi yaitu tentang pesan konstitusional dari Hakim Wahiduddin Adam oleh Bapak Dr. Irham Hermawan SHMH simpulan dari materi tersebut yaitu dimana dalam putusan nomor 79 PUU 2007 2019 dimana Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam sendiri menyatakan bahwa pembentukan undang-undang harus sesuai dengan kearifan asli bangsa Indonesia kemudian persoalan konstitusional sendiri dimana tidak ditemunya argumentasi dan justifikasi apapun yang dapat diterima oleh common sense kemudian ditemukannya juga satu fakta menarik baru tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan serta keterangan yang disampaikan pihak tersebut bersifat afirmatif kesimpulan lainnya bahwa negara sebagai pembentukan undang-undang juga harus berpikir serius dalam pembentukan suatu undang-undang karena dalam pembentukan pembentukan undang-undang bukan hanya memiliki arti formal akan tetapi berimplikasi secara langsung terhadap materi undang-undang itu sendiri selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat padat dan jelas secara langsung serta ingin tunjukkan kepada pemateri siapa yang ingin ditanyakan pemateri juga diharapkan untuk menjawab secara singkat padat dan jelas langsung saja kepada para peserta yang ingin bertanya dipersilahkan baik terima kasih terima kasih kepada moderator pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan maesha dimana kita dapat melaksanakan webinar dengan email menyelisih kesalahan konsisional dissenting opinion dalam perkara pengujian formil undang KPK baik nama saya Firanika Saragi saya dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area baik izin saya untuk bertanya kepada para pertanyaannya ialah bagaimanakah tolak ukur dalam perkara pengujian formil undang KPK bila mana pihak MK menolak suatu permohonan kita misalnya seperti pengujian undang-undang cipta kerja dan kadangkala dalam pengujian undang-undang cipta kerja makamah konstitusi menolak jadi payung tolak jadi payung tombak seperti yang harus ditindaklanjuti oleh para pihak pengajuan permohonan tersebut dan apa tindakan yang harus kita lakukan terima kasih baik untuk pertanyaannya sendiri ajukan kepada pemateri siapa untuk pertanyaan tersebut diajukan oleh kepada pemateri Bang Victor untuk Bapak Dr. Victor sendiri sudah keluar dari Zubriau tadi izin karena ada urusan lain mungkin pertanyaannya bisa dialihkan ke materi lain mungkin untuk Bapak Ilham bisa menjawab pertanyaan dari saudari Veronica mungkin dikumpulkan dulu beberapa pertanyaan kali biar nanti lebih kompresif dijawabnya yang lain oke baik untuk penanyaan yang lain bisa diajukan pertanyaan nanti untuk pertanyaannya sendiri kita kumpulkan terlebih dahulu sebelum pembicaraan menjawab baik baik untuk yang bertanya di kolom chat apakah ingin bertanya secara langsung apakah ingin dibacakan oleh moderator untuk mempersingkat satu ini ada pertanyaan dari Jubair mohon izin bertanya apakah setelah keputusan mahkamah konstitusi ini menurut semua narasumber apakah menguatkan KPK atau malah sebaliknya dan apakah proses pembentukan undang-undang KPK yang baru ini cacat secara prosedur mohon pencerahannya kemudian ada juga pertanyaan selanjutnya dari Suri Staranti izin bertanya apakah disenting opinion bisa juga ditelapkan untuk teman-teman KPK yang tidak lurus mereka mungkin tiga pertanyaan dulu pembicaraan nanti setelah itu akan kita tanyakan kembali dalam kolom chat ini ya ke siapa dulu ini moderator ke saya dulu ya nanti setelah itu ke yang narasumber lain ya ke saya dulu moderator iya ke saya dulu ini ya saya ini kita harus mendudukkan di set pening ini sudah disampaikan tadi oleh dokter manusia ini ini jadi di dalam putusan ini ada beberapa hakim yang bisa memiliki pendapat berbeda atau mempunyai alasan berbeda nah kalau pendapat berbeda itu dia mempunyai putusan yang sebenarnya berbeda dengan apa yang menjadi putusan daripada mahkamah itu atau secara putusan yang utuhnya itu tapi kalau misalnya dia menggunakan bukan pendapat berbeda tapi alasan berbeda sebenarnya dia sepakat dengan apa yang menjadi putusannya tetapi dia mempunyai alasan yang berbeda dulu yang dudukan jadi dia tidak termasuk ke dalam amar putusan atau di dalam pertimbangannya dia diletakkan di akhir daripada putusan itu jadi kontekstualnya akan berbeda nanti ketika dia menganalisa terhadap perkara atau di dalam putusan yang lainnya itu saja yang dapat saya sampaikan biar kita mendapatkan gambaran dari narasumber yang lainnya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih dari Bapak Dokter Ilham Hermawan mungkin ada tanggapan dari para pemateri lainnya dalam menanggapi pertanyaan dari para peserta ke siapa dulu kamu tunjuk mungkin bisa dari Bapak Ibn Sina untuk menjawab pertanyaan tersebut baik terima kasih atas kesempatannya pertama saya kemukakan kembali bahwa disenting opinion ini adalah pendapat jadi mohon maaf Bapak suaranya masih ter-mute baik mohon maaf saya membuka ter-mute saya mau dudukan kembali bahwa disenting opinion atau yang dikenal dengan pendapat berbeda ini hanya dari pendapat dia adalah bagian dari jaminan kebebasan hakim dalam memutus nah bentuk jaminan tersebut adalah dimuatnya pendapat yang berbeda tersebut dalam keputusan otomatis jumlah pendapat atau pendapat berbeda tersebut dia tidak menjadi hukum karena alasannya pendapatnya tersebut hanya dimuat dalam rangka akuntabilitas peradilan atau keputusan pengadilan tersebut itu menguraikan secara utuh bahwa terjadi sebuah kebebasan memutus atau biasa disebut freedom of decision persoalannya ialah ketika pendapat berbeda itu menjadi lebih populer dibandingkan amat putusan maka mengapa demikian nah dari yang saya sudah paparkan sebelumnya mengapa dia menjadi populer itu disebabkan karena dia mampu catch the discourse menangkap diskursus yang terjadi misalnya bisa dibayangkan ada sebuah perkara besar yang mempersoalkan tentang substansi terkentu tapi tiba-tiba putusan majelis hakimnya berpendapat bahwa ya pengadilan tidak berwenang atau penggugat tidak mampu membuktikan maaf atau permohon karena dalam konteks ini ini adalah perkara judicial review yang makna bahwa persoalan yang dibawa ke pengadilan ini adalah persoalan norma yang artinya tidak berdampak langsung semata terhadap para pemohon tapi 270 juta orang lainnya sehingga ada harapan dari para publik yang melakukan diskursus atas persoalan yang dimuat dalam judicial review tersebut mampu dijawab tetapi ada juga sikap dimana mayoritas peradilan atau hakim itu fokus kepada proses formula peradilannya misalnya ini menyangkut positanya yang jelas ini menyangkut argumentasi dalam permohonannya yang sudah dibuktikan atau tidak dibuktikan atau beban pembuktian dibuat terbatas jadi karena dalam pembuktian pola perdata menggunakan penekatan kubit aksio probandi itu yang artinya siapa yang menggalirkan dia membuktikan tetapi dalam perkeudisa review ini beban pembuktiannya itu bebas bisa dibebankan kepada termohon atau pemberi keterangan sebutan yang seketah dalam konteks yang demikian itu kalau kemudian hakim hanya mempertimbangkan hal-hal semacam itu dan dalil-dalilnya dianggap tidak mampu merespon atas berbagai macam hal di luar dari batas kemampuan pengujian formal itu bisa tidak lebih populer dibandingkan pendapat yang kemudian keluar dari uji formal tersebut dalam konteks ini pendapat berbeda yang dimuat dan itu dilakukan oleh Pak Wahiduddin Hadam dalam pendapatnya dia mampu menangkap itu menangkap diskursus yang berkembang menangkap persoalan apakah pembentukan undang-undang boleh yang seperti itu kalau dia tidak berpendapat berbeda dan menegaskan siapnya dalam pendapat dan argumentasinya maka nanti dianggap boleh-boleh aja nah ini yang kemudian menjadi rambu-rambu diharapkan menjadi lampu kuning sebenarnya bagi pembentukan undang-undang selanjutnya dan ini menjadi nilai tambah dalam kajian akademis tapi dalam konteks apakah dia mempunyai kekuatan hukum apakah pendapat berbeda itu menjadi yus konstitutum jawabannya tidak jadi tetaplah adalah sebuah argumentatum saja yang kemudian dimuat sebagai bentuk akuntabilitas terkait tadi pertanyaannya Fiona apakah ada kaitannya dengan undang-undang cipta kerja mungkin dengan kontur dan pola yang sama akan berdampak atau mempunyai bobot yang sama cuma di kalangan di kalangan para praktisi seperti Pak Victor tadi ataupun di kalangan para akademisi pengujian formil undang-undang KPK ini akan menjadi opening standard jadi disebutnya seperti itu atau disebut sebagai standar pembuka dalam menilai proses pengujian formil yang akhir-akhir ini diajukan kalau polanya seperti ini maka cenderung ada ada asumsi yang cenderung sama outputnya seperti itu karena memang demikian sulit apalagi kemudian dalam putusan MKPK ini ada cenderung upaya untuk meletakkan determining evidence-nya itu adalah audiovisual jangankan pemohon saya yakin di DPR saja mungkin tidak ada sama sekali rapat audiovisual yang direkam seperti itu dalam konteks untuk pembuktian tapi untuk publisitas mungkin terbatas dipotong cut-cut tidak live seperti itu dan itu menjadi tantangan kedepannya untuk pembentuk undang-undang maupun pemohon dalam membuktikan dalil-dalilnya terakhir apakah putusan ini memperkuat atau melemahkan nah bagi perkara itu sendiri dalam prinsip hukum putusan pengadilan menyelesaikan semua persoalan jadi otomatis berkaitan dengan konstitusionalitas pembentukan undang-undang KPK selesai persoalannya jadi secara pembentukan dianggap lebih kuat dari konstitusionalnya karena berlaku tetapi secara apakah substansi melemahkan yaitu bergantung kepada argumentasi yang mau digunakan bagi yang mengargumentasi yang menyatakan bahwa putusan MK ini memperkuat karena memang pijakan konstitusionalnya sudah selesai tetapi bagi yang melahkan atau dalam pengujian material yang saya ketahui ada beberapa hal yang dikabulkan sebagian seperti itu jadi ya ini adalah putusan pengadilan yang harus dihormati dan kalau tidak puas silahkan mengajukan kembali dengan alasan yang berbeda demikian respon saya yang bisa saya berikan saya kembalikan kepada saudara moderator baik terima kasih kepada Bapak Ibn Sina Candra Negara atas penyampaiannya kembali lagi saya mungkin buka sesi tanya jawab mungkin ada yang jawab secara ada yang ingin mengajukan secara langsung dipersilakan oke mungkin dari Bapak Dr. Eka Namsi Hombing bisa si penjelasan dari sudut pandang Bapak bagaimana menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Pesta tadi terima kasih terima kasih moderator prinsipnya apa yang ditanyakan oleh para partisipan tadi sebenarnya sudah terjawab oleh dua naras sebelumnya ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tambahkan bahwasannya terkait dengan pertanyaan tadi Fera Fera atau siapa itu tadi terkait dengan tolak ukur tolak ukur pengujian dalam hal ini pengujian formel khususnya undang-undang KPK tentu kalau kita berbicara tolak ukur hakim-hakim konstitusi ini sebenarnya dituntut untuk melakukan judicial activism dimana dia dituntut untuk menggali nilai-nilai sehingga dapat menghadirkan keadilan substantif nah ada pun tolak ukur yang menurut saya yang perlu diperhatikan adalah tentunya yang pertama adalah konstitusi kalau berbicara konstitusi berkaca dari apa yang disampaikan oleh Kusir Panawijaya konstitusi itu bukan hanya konstitusi undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 khususnya di pasal 22A karena pasal menurut Kusir Panawijaya bahwasannya konstitusi dalam arti luas itu bukan hanya undang-undang yang tersepatah tetapi yang memiliki semacam konstitusional importance terhadap norma-norma yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri sehingga yang dijadikan tolak ukur dalam pengujian formil ini terutama peraturan perundang-undangan yang secara formal maupun metanorma metanorma juga dapat dijadikan salah satu tolak ukur itu pula yang dilakukan oleh Hakim Wahiduddin dia memunculkan metanorma yang memang secara formal tidak terdapat secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya seperti itu nah kemudian ada pertanyaan terkait dengan apakah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ipno apakah ini menguatkan putusan ini menguatkan atau justru memperlemah atau undang-undang KPK menguatkan KPK atau malah memperlemah KPK tadi sudah disampaikan bahwasannya ini tergantung sekali dari sudut pandang masing-masing kalau saya sendiri pribadi karena memang itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk permasalahan hukumnya memang sudah selesai tetapi bukan berarti tidak dapat diperdebatkan kembali jadi kalau saya ditanya pendapat saya apakah ini menguat atau misalnya memperlepah saya mengatakan tidak memperkuat atau tidak menguatkan atau memperlemah tapi menguatirkan saya kira terutama terkait dengan salah satu materi misalnya dengan apa namanya sistem manajemen kepegawaiannya yang diharuskan untuk menjadi misalnya ASN seharusnya kan pola-pola sistem manajemen kepegawaian KPK ini dijadikan role model untuk menata sistem kepegawaian yang dianggap birokrasi kita ini sangat apa namanya dianggap lebih apa namanya kalau boleh dikatakan dalam tanda petik lebih buruk daripada sistem manajemen kepegawaian yang terdapat di KPK itu sendiri mungkin itu yang bisa saya tambahkan terima kasih terima kasih kepada Bapak Dr. Ekasi Hombing mungkin dari kami panitia ingin membuka kembali pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya secara langsung atau via chat itu bisa secara langsung ditanyakan bagaimana para peserta ada yang ingin bertanya saya ingin bertanya saya ingin bertanya kepada Pak Eka pertanyaan saya adalah apakah disenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang beberapa waktu yang lalu Prof. Wadudin Adams bisa menjadilah ukur untuk mengubah atau menganulir keputusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi dan jika itu bisa apakah akibat hukum dari perubahan keputusan tersebut sekian Pak dari pertanyaan jadi pertanyaan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibn bahwa disenting opinion ini bukan hukum jadi akan tetapi dia bisa dijadikan dasar bahkan mungkin bisa dijadikan bahan untuk perdebatan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang yang baru akan dibentuk di masa mendatang jadi saya kira sudah clear sekali bahwasannya disenting opinion ini kan apa namanya dia merupakan bagian dari putusan dan dia bukan merupakan putusan hanya pendapat yang berbeda jadi sehingga apa yang berlaku saat ini adalah putusan mahkamah konstitusi secara keseluruhan bahwasannya dinyatakan ada beberapa yang dinyatakan inkonstitusional namun ada beberapa yang dinyatakan konstitusional saya kira putusan mahkamah konstitusi untuk sementara ini sudah dapat menyelesaikan perpastalahan hukum secara formal seperti itu baik Pak terima kasih atas membuat saya sedikit membuka membuka untuk perawasan saya terima kasih Pak Atas baik terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta kami panitia menganggap bahwa sudah cukup menerima pertanyaan maka dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa hadirin sekalian demikianlah acara diskusi pada seminar kita kali ini tidak terasa kita telah di ujung acara seminar kali ini terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan banyak informasi kita semua dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati akhirnya saya Muhammad Afi selaku modelator mohon undur diri semoga kita bisa bertemu dalam diskusi berikutnya dalam kesempatan lain terima kasih selamat siang dan salam sejahtera dengan ini saya alihkan kembali kepada saudari Hidayahni Pemanasari selaku MC kita pada hari ini terima kasih kepada saudara Alfi yang telah melaparkan konklusi dari para pembicara kita hari ini sebelum kami menutup webinar nasional marilah kita nyalakan kamera dan mengambil foto bersama untuk mengambilkan momen berharga hari ini kepada seksi acara dipersilahkan untuk mengambil foto dengan aba-aba ayo mari kita mulai satu dua tiga untuk slide kedua untuk slide ketiga oke untuk slide keempat dan untuk slide terakhir terima kasih terima kasih baik boleh dimatikan kembali kami baik ya terima kasih moderator ya MC Pak Dr. Ibnu Pak Dr. Eka Sobing terima kasih atas waktunya terima kasih Bang Ilham Bang Ito sampai ketemu lagi ini sampai ketemu di Medan ini saya belum ke Medan ini nanti saya ke Medan Pak Dr. Ibnu boleh iyalah masa makan durian bang kita belum makan durian ini siap ya Bang Ika saya izin dulu ya Bang Ika ya makasih ya juga pada ketemu oh ya untuk lima penanya tadi harap menghubungi para panitia untuk mendapatkan buku dari penerbit para media di chat kepada panitia yang ada di pengumuman dan di makasih kami pamit undur diri sampai jumpa di webinar nasional fokus konstitusi berikutnya yang akan kami adakan dalam waktu dekat dan juga tidak kalah serunya dari webinar kita hari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya kepada terima kasih 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 terima kasih